Setelah menerobos kerana inti vana, status Long Chen telah berubah dari murid tingkat 4 menjadi murid tingkat 3. Tempat tinggalnya juga telah berubah dari tempat tinggal murid tingkat 4 menjadi tempat tinggal murid tingkat 3. Namun, selama berada di keluarga Ling Wu, ia hanya berkultivasi atau pergi keluar. Ia jarang berinteraksi dengan orang lain, jadi ia tidak mengenali banyak murid tingkat 3 lainnya. Setelah pindah ke sini, tempat tinggalnya lebih besar, dan dia bahkan memiliki halaman sendiri. Itu adalah tempat yang indah dengan kicauan burung dan bunga-bunga bermekaran. Setelah kembali ke sini, Long Chen segera berjalan ke ruang bawah tanah dan duduk bersila. Di tangannya, dia memegang tas kosmos yang diambil lingki darinya. Cepat, mari kita lihat apa isinya. Aku ingat dia mengeluarkan kristal api petir dari tas kiankun ini terakhir kali. Orang itu masih punya tas kiankun lain, tapi aku tidak bisa merebutnya. Itu pasti barang-barangnya yang lain. Begitu Long Chen membuka tas kosmos, dia bisa merasakan kekuatan guntur dan api menyerbu ke arahnya. Meskipun kekuatan itu terkandung dalam kristal api guntur, itu tetap tidak sederhana. Mata Long Chen dan Ling Xi berbinar kegirangan saat mereka membuka kristal api petir yang familiar di hadapan mereka. Totalnya ada 47 kristal. Setelah perhitungannya selesai, Ling Xi merasa sangat bahagia. Dan Long Chen tahu bahwa hanya dengan 10 kristal api guntur, dia akan mampu melengkapi tubuh pertempuran api guntur dan menjadi prajurit api guntur. 47 kristal api guntur ini sudah cukup baginya. Kurasa markas besar Liga Bisnis Cahaya Pagi hanya memberinya 50 kristal api petir. Mereka memberiku satu dan dua kepada yang lain, jadi hanya tersisa 47. Setelah keluar dari ruangan tenang Liga Bisnis Cahaya Pagi, Long Chen telah mengembalikan empat kristal api guntur yang tersisa kepada Zhao Tianfang. Namun pada akhirnya, semuanya tetap berakhir di tangannya. Jika Zhao Tianfang tahu seluruh kebenarannya, dia pasti akan muntah darah. Dari hati baja, dia tahu bahwa aku kuat dan berbakat, jadi dia ingin menggunakan kristal api petir ini untuk menguji dirinya. Itulah sebabnya dia memperlakukanku dengan sangat baik. Jika dia benar-benar mengetahui bahwa aku cocok untuk kristal api petir ini, maka dia mungkin juga menggunakannya untuk membiarkanku bergabung dengan Liga Bisnis Cahaya Pagi. Long Chen sudah mengetahui maksud Zhao Tianfang, jadi dia tidak merasa ragu sedikitpun. Long Chen, hanya tinggal beberapa hari lagi sampai ujian alam bela diri langit. Cepatlah dan gabungkan kristal api petir ini dan lihat berapa banyak yang bisa kau serap. Long Chen mengangguk. Di kamar klan Ling Wu, pintu hanya bisa dibuka dengan kartu identitas Giyok, jadi penyembunyiannya terjamin. Di ruang bawah tanah pelatihan, Long Chen menyingkirkan kristal api petir lainnya, hanya menyisakan satu di tangannya. Ketika aku menyatu dengan yang pertama, meskipun aku merasa sangat tidak nyaman, bukan berarti aku tidak bisa menahannya. Jadi, menyatu dengan yang kedua seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mengatakan itu, dia melakukannya. Dengan nafas dalam-dalam, Long Chen menyatukan kristal api petir ke dalam tubuhnya. Seketika, rasa sakit yang sama seperti terakhir kali mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam proses ini, Long Chen kesakitan, tetapi dia senang. Dampak dari Thunder Flame Crystal kedua jauh lebih besar. Pada dasarnya, dampaknya lebih dari dua kali lipat dari Thunder Flame Crystal pertama. Di bawah dampak destruktif dari kekuatan petir dan api, Long Chen menggertakkan giginya kesakitan. Lingki awalnya agak khawatir, tetapi melihat tubuh Long Chen baik-baik saja, tetapi ekspresinya sangat menyakitkan, dia bersuka cita atas kemalangannya. Dia dengan senang hati berputar di samping dan mulai terkikik. Pada saat ini, kekuatan petir dan api mengalir deras ke seluruh tubuh Long Chen. Kekuatan itu menghancurkan tubuhnya, dan pada saat yang sama, membangun tubuh baru untuknya. Dalam proses ini, tubuhnya secara bertahap mengeras dan menguat. Long Chen membutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk menyatu dengan Thunder Flame Crystal pertama. Sedangkan untuk Thunder Flame Crystal kedua, pada dasarnya sama dengan Thunder Flame Crystal pertama. Namun, Thunder Flame Crystal adalah benda yang sangat aneh. Kesulitan menyatukan dua Thunder Flame Crystal lebih dari dua kali lipat lebih sulit daripada menyatukan satu. Jika Long Chen menyatu dengan tiga orang, kesulitannya kemungkinan akan dua kali lebih sulit dibandingkan menyatu dengan orang kedua. Kesulitan ini meningkat secara eksponensial. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya menyatu dengan Thunder Flame Crystal di tahap selanjutnya. Long Chen menghabiskan total lebih dari dua jam pada kristal api guntur kedua. Saat ini, hari sudah larut malam. Long Chen berdiri dan meregangkan tubuhnya dengan gembira. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan tubuhku memang meningkat pesat. Selain itu, kekuatan api petir yang terkandung dalam energi sejati dan tianku juga meningkat sedikit. Bagaimana? Bisakah kau menahannya lagi? Di samping Long Chen, Lingqi bertanya dengan penuh harap. Dia merasa bahwa ini seharusnya bukan batas kemampuan Long Chen. Iya. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh penggabungan dengan Thunder Flame Crystal akan hilang sepenuhnya selama penggabungan berhasil. Yang tersisa hanyalah sedikit mati rasa pada otot. Meskipun perasaan ini menyebabkan Long Chen gemetar ketakutan, itu tidak cukup untuk membuatnya takut. Kristal api petir ketiga diserap ke dalam tubuhnya. Benar saja, tingkat kesulitan penggabungannya jauh lebih tinggi. Kali ini, Long Chen menggunakan lebih dari empat jam untuk sepenuhnya menyatu dengan kristal api guntur ketiga. Bukan hanya kekuatannya, tetapi energi sejatinya juga meningkat dalam jumlah tertentu. Namun, rasa sakit kali ini jauh lebih mengerikan. Long Chen mengatupkan giginya dan menahan kristal api petir ini dengan susah payah. Baru setelah pengalaman ini dia menjadi sedikit takut. Tiga kristal api petir. Ini sudah melampaui ekspektasi manajer Zhao. Long Chen, kita akhiri saja. Aku tahu kamu tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Melihat Long Chen akhirnya bisa mengatur nafas, Lingqi berkata dengan cemas. Hanya tiga kristal api petir. Ini masih belum batasku. Masih ada empat jam lagi sampai Fajar menyingsing. Aku akan mencobanya lagi. Kepribadian Long Chen keras kepala dan tatapannya tegas. Karena Lingqi tidak bisa mengalahkannya, dia hanya bisa membiarkannya. Selain itu, meskipun penggabungan kristal ketiga itu mengerikan, Long Chen jelas masih memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Penggabungan Thunder Flame kristal keempat akan segera dimulai. Seperti yang diharapkan, penggabungan Thunder Flame kristal keempat jauh lebih mengerikan daripada yang ketiga. Long Chen merasa seolah-olah ada beberapa pedang tersembunyi di dalam tubuhnya yang terus-menerus melambai, mencabik-cabik tubuhnya menjadi beberapa bagian. Rasa sakit kali ini membuat wajah Long Chen berubah menjadi hijau. Di sampingnya, Lingqi menyaksikan kilat dan api muncul dari tubuhnya. Melihat penampilannya yang menyakitkan, kedua tangan mungilnya terkepal erat saat dia menatap Long Chen dengan cemas. Waktu Bear lalu perlahan, Long Chen terus menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit. Seperti yang diharapkan, Thunder Flame kristal tidak mudah ditaklukkan. Kekuatan Thunder Flame kristal keempat memasuki tubuh Long Chen dan tampaknya menyatu dengan kekuatan tiga Thunder Flame kristal sebelumnya, menahan Dragon Soul Ki milik Long Chen bersama-sama. Bertarung. Bertekun. Hanya dengan begitu saya dapat menonjol. Dalam kehidupan Long Chen, keyakinannya untuk menjadi kuat selalu tak tertandingi kuatnya. Hal yang sama juga terjadi sekarang. Keluarga yang membutuhkannya untuk menggunakan kekuatannya yang besar untuk menyelamatkan mereka, dan Lingqi juga membutuhkannya untuk menggunakan kekuatannya yang besar untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia harus menjadi kuat. Kristal api petir kecil ini, apakah kebenar-benar berpikir mereka dapat menghentikanku, Long Chen? Selama dia bisa menjadi lebih kuat, Long Chen bersedia mempertaruhkan segalanya. Rasa sakit yang dia alami saat ini mungkin sangat menyakitkan bagi orang normal, tetapi Long Chen mengatupkan giginya dan menahannya dengan wajah pucat. Jika ini terus berlanjut, aku hanya bisa menyatu dengan empat kristal api petir paling banyak. Pada level ini, sepertinya aku masih jauh dari tubuh tempur api petir dan menjadi prajurit api petir. Long Chen tidak merasa puas dengan dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa di Liga Bisnis Cahaya Pagi, hanya ada beberapa prajurit muda yang baru saja menerobos ke alam inti fana yang dapat menyatu dengan empat kristal api guntur. Selain itu, mereka adalah para jenius terbaik di daerah Yuanling. Oh benar, Long Chen, bagaimana kita bisa melupakan transformasi jiwa naga? Dirimu yang seperti itu adalah bentuk sejati dari seorang praktisi bela diri naga. Suara gembira Ling Si tiba-tiba terdengar. Ketika Ling Ki mengatakan ini, Long Chen juga teringat bahwa setelah berubah menjadi transformasi jiwa naga, semua tanda yang berhubungan dengan naga di tubuhnya telah meningkat beberapa kali lipat. Sifat Ki sejatinya juga meningkat dari empat kali lipat menjadi sepuluh kali lipat. Dengan kata lain, dia dapat sepenuhnya berubah menjadi transformasi jiwa naga sekarang dan menyatu dengan kristal api petir. Memikirkan hal ini, mata Long Chen berbinar. Detik berikutnya, dia telah menyelesaikan transformasi jiwa naga. Sisik merah yang sempurna dan rapi serta duri tulang yang tajam muncul dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap, Long Chen telah berubah menjadi sosok yang menarik perhatian ini. Setelah berubah menjadi transformasi jiwa naga, Long Chen dapat merasakan aura naga yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh kristal api guntur keempat benar-benar menghilang dengan cepat tanpa jejak setelah dia menyelesaikan transformasi jiwa naga. Long Chen benar-benar menemukan bahwa entah itu Ki jiwa naga atau tubuh naganya saat ini, mereka telah sepenuhnya menguasai kristal api guntur. Kekuatan Thunder Flame kristal keempat tidak cukup. Kekuatan itu dengan mudah diserap oleh Long Chen ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuh Long Chen mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kecepatan fusi ini bahkan lebih lancar daripada saat pertama kali aku menyatu dengan kristal api guntur. Long Chen dipenuhi dengan keheranan pada transformasi jiwa naga ini. Setelah berubah menjadi tubuh ini, bahkan jumlah kristal api petir yang dapat ia gabungkan telah meningkat beberapa kali lipat. Ini benar-benar menantang surga. Memang efektif. Ketika Ling Xi melihat bahwa Long Chen hanya menghabiskan sedikit waktu untuk menyatu sepenuhnya dengan kristal api petir, yang telah ia gabungkan selama empat jam, Ling Xi terkesima dengan kemisteriusan dan kekuatan sang ahli bela diri naga. Hei, kalau begitu, berapa banyak kristal api petir yang bisa kau gabungkan? Apakah saya tidak akan tahu jika saya terus mencoba? Long Chen tersenyum cerah. Awalnya dia mengira bahwa dia tidak akan mampu bertahan sampai Thunder Flame Crystal kelima, tetapi kenyataannya adalah dia sudah menyatu dengan Thunder Flame Crystal kelima. Selain itu, dari penampilannya, dia sangat santai. Orang aneh ini. Melihat ekspresi senang Long Chen, Ling Xi sedikit terdiam. Matanya yang indah menatap tajam ke arah Long Chen. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa puas. Lagi pula, tanpa dia, Ling Xi, Long Chen tidak akan mampu memperoleh begitu banyak kristal api guntur. Dalam waktu kurang dari satu jam, kristal api petir kelima telah menyatu sepenuhnya. Long Chen membuka matanya dengan ekspresi senang. Kristal api petir kelima ini bahkan lebih mudah untuk dilebur daripada yang pertama. Gadis, lihatlah penampilanku malam ini. Aku jamin aku akan sangat tampan sampai-sampai aku akan jatuh ke tanah. Cih, kristal api petir ke-7 dan ke-8 seratus kali lebih sulit daripada yang pertama. Coba kulihat bagaimana kau menggabungkannya. Bagaimana kamu bisa bangga? Hari ini hari Minggu, dan besok hari Senin. Saatnya untuk mempercepat pemeringkatan. Saya harap semua pria dan wanita tampan akan datang tepat waktu dan mengirimkan bunga untuk membantu saya mempercepat pemeringkatan. Tempat ketiga selama dua minggu berturut-turut, saya tidak bisa tenang lagi. 102. Liu Yuan Meskipun langit cerah, masih ada enam hari sampai ujian alam langit. Selama waktu ini, kebanyakan orang akan berkultivasi dengan tekun di tempat tinggalnya masing-masing, jadi tidak ada seorang pun yang datang mengganggu sosok kecil seperti Longchen. Kristal api guntur ke-6 tidak menyebabkan banyak rasa sakit pada tubuhku, tetapi masih butuh lebih dari 4 jam untuk menyatu sepenuhnya dengan tubuhku. Longchen berpikir dalam hati saat dia merasakan kekuatan tirani di tubuhnya. Saya bisa bayangkan jika saya tidak bertransformasi, saya akan mati saat bergabung dengan kristal api guntur ke-5. Semakin tinggi jumlah Thunder Flame Crystals, semakin sulit. Aku ingin tahu berapa banyak Thunder Flame Crystals yang dapat diserap tubuh nagaku. Dalam beberapa hari berikutnya, Longchen siap mempertaruhkan segalanya demi kristal api guntur. Ujian alam langit sudah dekat, dan tidak ada hal lain yang dapat membantunya. Ia mungkin juga menggunakan kristal api petir di tangannya untuk meningkatkan kekuatan bertarung dan energi sejatinya. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa berhadapan dengan para kultifator Mortal Core tahap awal, namun para kultifator Mortal Core tingkat tinggi, aku tidak akan sanggup. Belum lagi Feng Wu Tian, yang memiliki segala macam keterampilan tempur yang kuat dan garis keturunan yang kuat. Meskipun puncak alam Mortal Core juga merupakan puncak alam Mortal Core, itu hanya selangkah lagi dari alam Earth Core. Jika dia memiliki lebih banyak sumber daya, maka kekuatan tempurnya akan beberapa kali lebih kuat daripada prajurit Mortal Core puncak biasa. Dengan kekuatanmu saat ini, jika dia benar-benar menyerangmu, kamu mungkin bisa membunuhnya dengan satu serangan, kata Lingqi sambil mengerutkan kening. Memikirkan Feng Wu Tian, alis Long Chen berkerut dalam. Dia tahu bahwa jika dia ingin lulus ujian alam surga, titik terobosannya adalah kristal api petir ketujuh di tangannya. Apapun, aku akan mempertaruhkan segalanya. Siapa peduli langit seperti apa itu, jika saatnya tiba, aku akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Melihat ekspresi Long Chen yang penuh gairah, Lingqi menggelengkan kepalanya. Perbedaan antara dia dan Feng Wu Tian bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi hanya dengan sedikit gairah. Tetapi dia tidak tega menekankan perbedaan itu kepada Long Chen. Asimilasi kristal api guntur ketujuh bahkan membuat Long Chen, yang telah berubah menjadi jiwa naga, merasakan tekanan. Namun, ukurannya tidak sebesar yang keempat. Namun, dari segi waktu, butuh waktu lebih lama. Setelah Long Chen bertahan selama hampir setengah hari, kristal api guntur ketujuh akhirnya menyatu. Selanjutnya, yang kedelapan. Waktu untuk ujian alam surga semakin dekat. Long Chen tidak berani melambat bahkan untuk sesaat. Ketika dia mencapai kristal api guntur kedelapan, rasa sakit yang harus dia tanggung sebenarnya hampir sama dengan kristal api guntur keempat. Namun, ketika dia mengingat tekanan yang diberikan Feng Wu Tian padanya, Long Chen tahu bahwa dia tidak bisa menjadi pengecut di saat seperti ini. Hanya mereka yang mampu bertahan yang akan mampu membuat nama untuk diri mereka sendiri. Mereka yang bahkan tidak mampu bertahan dianggap tidak mampu sama sekali. Sambil menggertakan giginya, Long Chen bertarung dengan sekuat tenaga. Usahanya membuat suara Lingqi sedikit serak. Melihat pemuda yang pekerja keras dan cerdas ini, Lingqi tidak tahu harus berkata apa. Kali ini, durasi asimilasi berlangsung sangat lama. Long Chen menghabiskan total hampir dua hari sebelum akhirnya menyatu dengan Thunder Flame Crystal Kedelapan. Awalnya memang sangat menyakitkan. Namun, pada akhirnya, dia kurang lebih mati rasa. Tekad dalam hatinya sangat kuat, sehingga dia mampu bertahan sampai sekarang. Long Chen, lebih baik kau tidak mengambil yang kesembilan, kan? Lingqi berkata dengan cemas. Tekad dan keuletan Long Chen telah mencapai tingkat di mana dia mengaguminya. Lucu sekali. Rasa sakit sekecil ini jauh dari batas kemampuanku. Long Chen tersenyum dan mengeluarkan kristal api guntur ke-9 dari kantong kosmosnya. Saat ini, dia telah menyerap delapan kristal api petir. Di bawah penyempurnaan kristal api petir, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Terlebih lagi, kekuatan petir dan api didantiannya sudah mulai menyerang inti manusianya secara bertahap. Karena kekuatan petir dan api sudah cukup kuat, ia melilit inti manusia berwarna merah darah. Bahkan, semua kekuatan sudah mulai menyatu. Asalkan aku benar-benar berasimilasi, aku akan mampu menjadi ahli bela diri api petir. Long Chen sangat memahami hal ini. Tanpa basa-basi lagi, ia segera memulai asimilasi Thunder Flame Kristal ke-9. Kali ini, asimilasinya beberapa kali lebih sulit daripada yang ke-8. Itu juga beberapa kali lebih menyakitkan. Pada dasarnya, wajah Long Chen sudah berubah menjadi hijau. Saat ini, Long Chen bermandikan api biru dan kilat, tampak sangat menyeramkan. Aura yang kuat perlahan-lahan meletus dari tubuhnya. Api menyelimuti seluruh tubuhnya, sementara kilatan petir melesat maju mundur di antara api. Untungnya, setelah sekian hari berlatih, Long Chen kurang lebih sudah terbiasa dengan rasa sakit dari Thunder Flame Kristal. Oleh karena itu, meskipun sulit, dia menggertakan giginya dan akhirnya berhasil menahannya. Kristal api guntur ke-9 ini, aku benar-benar menghabiskan hampir tiga hari untuk mengasimilasinya. Kalau begitu, besok akan menjadi ujian alam langit. Aku masih belum bisa mencoba menyerap kristal api petir ke-10. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak bisa menahan perasaan getir. Dia akan menjadi seorang ahli bela diri Thunder Flame, tetapi dia tidak punya waktu. Meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa menyerap kristal api petir ke-10, jika aku berhasil, setidaknya di alam langit, aku akan memiliki peluang lebih tinggi untuk tetap hidup. Namun, Long Chen tidak merasa patah semangat. Saat ini, aku memiliki tinju iblis pembakar yang tingkat mistik sedang dan keterampilan bertarung hidup, Returnance, serta keterampilan gerakan tingkat mistik pemula, Langkah Naga 9 Surga. Berkat kristal api petir, tidak peduli apakah itu tubuhku atau sifat energi sejatiku, semuanya telah meningkat pesat. Bersama dengan transformasi jiwa naga dan teknik pemurnian darah, aku seharusnya mampu melawan seorang prajurit Intifana. Memikirkan sampai titik ini, Long Chen dipenuhi dengan keyakinan diri. Karena dia baru saja menyerap begitu banyak kristal api petir, dia menghabiskan satu hari lagi untuk menyelesaikan situasinya saat ini. Hari berikutnya pun tiba dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Gan Lin telah membawanya keluar dari rumah Wilau Hijau. Ayo kita pergi ke Ola King yang sekarang. Baru saja, dia akan membawa Liu Ling dan Feng Wu Tian. Ada banyak prajurit kuat dari Ola King Yang, dan bahkan ada seorang prajurit Inti Surgawi. Dia adalah tetua pendiri Ola King Yang, Tuan Liu Yuan. Anda harus menghormatinya. Long Chen diam-diam mengingat kata-kata Gan Lin. Ada banyak sekali prajurit kuat dalam keluarga Ling Wu, dan saat ini, Long Chen hanyalah salah satunya. Lagipula, dia tidak menarik banyak perhatian. Sekarang dia akan bertemu dengan prajurit kuat lainnya, dia tidak bisa menahan rasa gembira. Ngomong-ngomong, Mo Xiaolang dan Liu Yuan adalah prajurit terkuat yang pernah ditemui Long Chen. Namun, Liu Lan ternyata telah membawa Feng Wu Tian dan Liu Ling terlebih dahulu, dan ini membuat Long Chen merasa sedikit tertekan. Apakah dia meremehkanku? Kalau dipikir-pikir, ini adalah satu-satunya penjelasan. Selama persidangan Sky Martial Realm, konflik antara Long Chen dan Feng Wu Tian disebabkan oleh si cantik Liu Yuan. Long Chen tidak tahu apa yang diinginkannya, tetapi dia yakin itu bukan karena dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Di bawah aula King Yang, terdapat lima diaken, dan masing-masing dari mereka memiliki kamar sendiri. Rumah Green Willow adalah salah satunya. Adapun Green Willow House, itu adalah salah satu dari delapan aula besar klan hijau. Tentu saja, bangunannya jauh lebih megah daripada Green Willow House. Jika Green Willow House dan tempat-tempat lainnya diperuntukkan bagi para murid muda, maka King Yang Ho diperuntukkan bagi para pejuang yang kuat. Ketika Long Chen masuk ke tempat ini, dia langsung melihat beberapa pria setengah baya atau tua yang jelas-jelas sudah tidak berada di alam Mortal Core lagi. Saat ini, di aula utama aula King Yang, hanya mereka yang memiliki kekuatan nyata ada di sini. Di setiap aula, para sesepu adalah otoritas tertinggi, dan para diaken bertanggung jawab atas para murid di alam Intifana. Selain para diaken, jika mereka sudah tua dan memiliki kekuatan besar, mereka dapat diberi gelar tetua di setiap aula. Sedangkan untuk aula King Yang, selain lima diaken, ada empat tetua lainnya. Pada saat ini, seorang sarjana setengah baya dengan penampilan seperti orang bijak sedang duduk di kursi di tengah. Di sebelah kirinya ada empat pria tua yang pendiam. Di sebelah kanannya ada lima pria dan wanita muda. Liulan yang sangat menawan dan menawan ada di antara mereka. Adapun orang di hadapan mereka, dia adalah murid Intifana yang mewakili aula King Yang dan ikut serta dalam ujian alam bela diri langit klan hijau. Sesampainya di aula utama, Gan Lin menyapa semua orang dan kemudian mempersilahkan Long Chen masuk. Setelah itu, dia dengan hormat meninggalkan aula utama dan kembali ke rumah Green Willow. Karena Long Chen datang terlambat, dan karena hubungannya dengan Feng Wutian, ada beberapa rumor tentangnya. Oleh karena itu, ketika dia memasuki aula, hampir semua orang menatapnya. Apa yang kau lihat? Aku, ayahmu, bukan seorang gadis. Apa kau tega menatapku seperti ini? Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Long Chen segera mengangkat kepalanya dan membungkuk ke arah orang-orang yang duduk di depannya. Murid Long Chen memberi hormat kepada para tetua, empat tetua, dan lima diaken. Keempat tetua itu mungkin sudah sangat tua sehingga mereka bahkan tidak bisa menggerakkan wajah mereka. Mereka masih menatap Long Chen dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Keempat diaken lainnya hanya tersenyum pada Long Chen dan tidak terlalu memperhatikannya. Reaksi Liu Lan sama dengan yang lainnya. Seolah-olah dia baru saja bertemu Long Chen. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan wanita jalan terkutuk ini. Baru saat itulah Long Chen memperhatikan Liu Yuan yang sedang duduk di tengah aula. Pada saat itu, Liu Yuan menatap Long Chen sebentar dan memikirkan apa yang dikatakan putri bungsunya. Kemudian, dia menatap putri sulungnya, Liu Lan, tanpa berkata apa-apa. Tatapannya dengan jelas mengatakan bahwa Liu Lan telah memberi Long Chen evaluasi bintang tiga, yang agak tidak pantas. Dia baru saja masuk keluarga Ling Wu, dan dia tidak memiliki sedikitpun garis keturunan. Dia berjanji untuk bertarung tetapi gagal menepati janjinya. Pemuda bernama Long Chen ini hanya berada di alam intifana. Mengapalan, R memberinya evaluasi bintang tiga. Meskipun dia agak tidak puas dengan Long Chen, daftar nama sudah diserahkan. Liu Yuan tidak tega mengubahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jadi kamu Long Chen. Kamu baru saja masuk keluarga dan kamu sudah memiliki kesempatan besar untuk berpartisipasi dalam uji coba alam bela diri langit. Aku harap kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan tidak mempermalukan Aula King Yang. Ini adalah kompetisi antara Aula Klan Hijau. Ini menyangkut reputasi semua orang. Karena itu, kalian bersepuluh harus berusaha sebaik mungkin, mengerti. Besok adalah hari Senin. Aturannya sama, kirim bunga sesegera mungkin gelombang. 103. Setelah memperhatikan Long Chen sejenak, Liu Yuan mengalihkan pandangannya ke wajah 10 ahli muda. Long Chen tampak berperilaku baik di permukaan, tetapi dia tidak menyukai lingkungan seperti ini dari lubuk hatinya. Di bawah omelan Liu Yuan, kesepuluh pemuda itu tetap diam selama sisa hidup mereka. Di sisi lain, Long Chen tidak berminat mendengarkan omelan Liu Yuan. Awalnya, dia berharap bisa bertemu dengan ahli ini, tetapi Liu Yuan pada dasarnya memperlakukannya sebagai pengganti sementara, jadi Long Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Sepertinya aku tidak berpartisipasi dalam pertarungan cincin hidup dan mati Feng Wu Tian. Reputasi buruku telah menyebar ke seluruh Aula King Yang. Melihat tatapan menghina yang diberikan para tetua dan diakin kepadanya, Long Chen langsung menduga bahwa itu karena kejadian itu. Feng Wu Tian, Liu Ling, kalian berdua pasangan yang tidak tahu malu, beraninya kalian membuatku dipandang rendah. Saat Liu Yuan terus memarahi mereka, Long Chen diam-diam mengalihkan pandangannya. Si cantik kecil, Liu Ling, bahkan tidak berani bersuara saat ayahnya berbicara. Tiba-tiba, dia merasa ada yang memperhatikannya, jadi dia menoleh dan melemparkan senyum dingin ke arah Long Chen. Jangan beri aku kesempatan, atau aku akan memukulmu habis-habisan. Ketika Long Chen sedang berpikir dalam hatinya tentang bagaimana menghadapi mereka, Liu Yuan sudah menganggup ke arah kerumunan dan berkata, Sudah waktunya. Pergilah ke Aula Beladiri Surgawi Klan Azure sekarang juga. Kali ini, Feng Wu Tian akan menjadi pemimpin ujian alam surgawi. Semua orang harus mendengarkan perintahnya dan bertindak sesuai arahannya. Semuanya akan dilakukan demi reputasi Aula King Yang. Setelah itu, dia berbalik dan berkata pada Liu Lan, Lan Er, bawa mereka ke Aula Beladiri Langit sekarang. Liu Lan menganggupkan kepalanya dan berdiri, memperlihatkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Ia menganggup pada Liu Yuan, sebelum memimpin Long Chen dan yang lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua, sebelum meninggalkan Aula King Yang dan menuju ke Aula Beladiri Langit. Liu Yuan menatap mereka dengan tatapannya. Setelah itu, dia menoleh ke empat tetua agung dan berkata, Kalian, apakah menurut kalian peluang kita kali ini tinggi? Salah satu tetua sekte dengan cepat berkata, persaingan untuk pedang Tai King lebih tentang kekuatan teratas. Yang lain hanya ada di sana untuk menambah jumlah. Meskipun kekuatan keseluruhan istana King yang kita tidak sekuat itu, secara kebetulan, kita memiliki seorang jenius dengan garis keturunan dan bakat hebat seperti Feng Wu Tian di alam Intifana. Itulah sebabnya saya pikir itu tidak akan menjadi masalah. Tetua lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kalian ingin bersaing dalam hal kekuatan puncak, Aula lainnya tidak buruk, terutama Aula Kaisar Biru. Pemimpin kali ini seharusnya adalah tetua Chu Feng Qing, putri berusia 16 tahun itu, Chu Yunyao, kan? Dibandingkan dengan jenius muda ini, Wu Tian berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar. Liu Yuan mengerutkan kening, menganggup dan berkata, dengan kekuatan Chu Yunyao, Feng Wu Tian berada di bawah banyak tekanan. Namun, pihak lawan masih muda, dan dia kurang beruntung dalam hal jenis kelamin. Peluang kita untuk menang masih cukup tinggi. Jika Aula Qingyang dapat memenangkan kejuaraan kali ini, kita pasti akan menjadi pusat perhatian. Pada saat itu, tetua agung akan lebih memperhatikan kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bangkit. Berpikir sampai pada titik ini, semua orang menjadi bersemangat. Setelah mengobrol sebentar, mereka siap untuk pergi. Oh benar, tetua, Long Chen barusan tampaknya sedang berselisih dengan Liu Ling. Dia tidak akan mencari masalah dengan Ling Err selama ujian alam surga, kan? Liu Ling adalah putri kecil di Aula Qingyang, jadi semua orang sangat mencintainya. Liu Yuan mencibir dan berkata, dia hanya orang luar yang baru saja masuk ke dalam keluarga. Jika dia benar-benar punya niat jahat, Wu Tian akan membunuhnya untukku. Selain itu, Ling Err juga berada di alam inti fana awal, dia bukan orang yang bisa diganggu anak ini. Tepat saat mereka keluar dari Aula Qingyang, Long Chen merasa bahwa dari sepuluh orang, sembilan di antaranya bersandar satu sama lain. Dengan Feng Wu Tian di depan, bahkan ada tiga prajurit inti fana akhir. Liu Lan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memimpin jalan. Sedangkan sembilan orang lainnya, mereka semua menatap Long Chen dengan senyum tipis di wajah mereka. Seolah-olah mereka sedang bermain monyet. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Dia sudah setuju, tetapi dia bahkan tidak punya keberanian untuk menepati janjinya. Long Chen ini sangat lemah. Salah satu pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada pria di sebelahnya. Bukankah Nona Ling Err mengatakannya? Orang-orang dari tempat kecil tidak punya nyali. Kali ini, dia akan ikut serta dalam ujian alam surga bersama kita. Mungkin dia akan menjadi beban bagi kita. Menurutku lebih baik dia mati lebih awal. Jangan kabur di menit-menit terakhir dan mempermalukan Balai King Yang kita. Kalau itu terjadi, tetua juga akan menghukum kita, dan kita akan tamat. Jangan katakan lagi. Ku rasa Feng Wu Tian tidak akan membiarkannya meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ku dengar Huang Fei Yang, yang dulu mengikuti Feng Wu Tian, dibunuh oleh Long Chen ini. Dia tidak punya kekuatan yang sebenarnya, dan dia hanya tahu cara menyakiti orang secara diam-diam. Dia bukan pria sejati. Sekelompok orang itu berbisik satu sama lain sambil berjalan. Ketika Liu Ling mendengar percakapan mereka, hatinya merasa senang. Ketika dia memikirkan betapa menjijikkannya Long Chen, hatinya merasa senang. Liu Ling tahu bahwa Long Chen akan dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia menoleh karena dia ingin melihat ekspresi Long Chen yang cemberut dan marah. Namun, bertentangan dengan dugaannya, Long Chen berjalan dengan kepala tertunduk dan ekspresi acuh-ta'acuh. Apakah dia berpura-pura tenang, atau dia tidak punya nyali untuk melawan? Liu Ling berpikir sendiri, lalu menatap Feng Wu Tian yang berjalan bersamanya, menatap kekejauhan dengan tatapan tegas. Hidungnya yang mancung dan wajahnya yang penuh tekad membuat Liu Ling merasa mabuk. Kakak Feng Wu Tian benar-benar pria yang paling sempurna. Bahkan jika ada 10 ribu Long Chen, dia tidak akan sebaik kakak Feng Wu Tian. Bagaimana jika? Ketika dia membayangkan akan menikah dengan pria seperti itu di masa depan, hati Liu Ling pun dipenuhi rasa gembira. Pada saat ini, Feng Wu Tian menatapnya dengan hangat, menyebabkan jantungnya berdetak kencang seperti rusak kecil. Ling, R, kaulah yang menyebarkan berita bahwa Long Chen menerima tantangan namun tidak punya nyali untuk menepatinya, kan? Suara Feng Wu Tian yang acuh-ta'acuh mengandung sedikit rasa tidak senang. Liu Ling panik dan cepat-cepat berkata, siapa yang menyuruhnya bersikap begitu menyebalkan. Dia benar-benar berani mempermalukanmu hari itu. Ketika aku melihat ekspresinya yang menyedihkan, aku menjadi marah. Feng Wu Tian menggelengkan kepalanya dan menepuk kepalanya, bersikaplah baik, jangan seperti ini lagi di masa depan. Orang yang lemah pada akhirnya akan membayar harga atas tindakan mereka. Kamu tidak perlu membuang-buang tenaga untuk menghadapinya, dia akan mencari kematiannya sendiri. Mengapa membuang-buang tenagamu pada orang seperti itu? Oh, Liu Ling menganggup patuh, lalu berkata dengan gembira, terima kasih, kakak Wu Tian. Aku akan mengingatnya. Liu Lan juga mendengar perkataan Feng Wu Tian. Dia menoleh dan menganggup padanya sambil tersenyum, sebelum melanjutkan perjalanannya. Feng Wu Tian telah tumbuh dewasa dalam dua tahun terakhir. Lingar tidak akan menderita jika dia mengikutinya di masa depan. Sedangkan aku, ayah sebenarnya ingin aku menikah dengannya. Apa yang harus kulakukan? Hati Liu Lan panik. Dia berbalik dan melirik Long Chen yang berjalan sendirian. Kesebelas orang itu sangat dekat satu sama lain, jadi Long Chen pada dasarnya bisa mendengar kata-kata Feng Wu Tian. Namun, di mata Liu Lan, meskipun pemuda itu kesepian, ekspresinya tenang. Semangatnya sangat kuat, tetapi latar belakangnya tidak sebaik dia. Liu Lan memberinya evaluasi sebelum fokus berjalan. Ada cukup banyak orang di luar Aula Qingyang. Setelah setengah jam, mereka akhirnya tiba di pintu masuk Istana Bela Diri Langit. Istana Bela Diri Langit merupakan tempat yang paling ramai di Klan Qian, selain pavilion Yibao dan Aula Pelatihan. Kehidupan sehari-hari orang-orang Klan Lingwu tidak lebih dari sekadar berlatih, berlatih, dan menjalankan misi. Salah satu misi pelatihan adalah memasuki alam Tian dan bertarung melawan monster. Sambil bertarung melawan monster, pada saat yang sama mengasah keterampilan bertarung mereka, mereka juga bisa mendapatkan barang-barang dari tubuh monster dan menukarnya dengan poin kontribusi. Long Chen tahu bahwa alam Bela Diri Surga dibagi menjadi tiga area, area Intifana, area Inti Bumi, dan area Inti Surga. Di Mortal Core Area, binatang iblis terkuat hanya berada di level ke-4 Mystic Level. Di Earth Core Area, binatang iblis terkuat berada di level ke-6 atau ke-7 Mystic Level. Sedangkan untuk binatang iblis yang lebih kuat, mereka berada di Heaven Core Area. Para pengikut Intifana dari Klan Cian Tengah berlatih di area Intifana. Wilayah Intifana biasanya merupakan tempat yang paling ramai di alam Bela Diri Surga. Namun, hari ini adalah hari ujian Intifana Klan Hijau, jadi delapan keluarga lainnya akan menunjukkan rasa hormat. Mereka akan mengevakuasi murid-murid mereka dari alam Bela Diri Langit dan memberi ruang bagi orang-orang Klan Hijau untuk menjalani ujian mereka sendiri. Kali ini, ujian alam Bela Diri Surga akan berlangsung selama delapan hari. Dalam delapan hari, kamu harus menemukan binatang iblis pemakan hati dan mengambil pedang Taiking dari tubuhnya. Jika kamu masih tidak bisa mendapatkan pedang Taiking setelah delapan hari, ujian akan berakhir. Bagaimanapun, keluarga lain masih perlu memasuki alam Bela Diri Surga. Ketika mereka tiba di Istana Bela Diri Langit, Liulan mengulanginya lagi. Delapan hari. Long Chen menghitung sejenak, aku butuh sekitar enam atau tujuh hari untuk menyatu dengan kristal api petir ke-sepuluh. Ngomong-ngomong, pedang Taiking itu sepertinya tidak cocok untukku. Aku akan mencari tempat untuk menyatu dengan kristal api petir ke-sepuluh setelah aku memasuki alam Bela Diri Surga, dan kemudian. Long Chen bergumam sendiri, tetapi Lingqi dapat mendengarnya dari pedang. Dia berkata dengan cemas, Long Chen, jangan terlalu optimis. Jangan bicara tentang apakah kamu dapat menyatu dengan kristal api petir ke-sepuluh atau tidak. Ketika kamu memasuki alam Bela Diri Surga, kami tidak tahu apakah mereka akan membiarkanmu pergi. Aku bisa melihat cara mereka menatapmu, mereka tampak tidak ramah. Pengamatan Lingqi lebih rincin daripada pengamatannya. Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap sembilan orang lainnya. Dia menyadari bahwa memang ada niat membunuh di mata mereka. Orang yang memiliki ekspresi paling tenang adalah Feng Wu Tian. Di sini, dia punya dendam terbesar terhadap Long Chen, tetapi dari ekspresinya, sepertinya dia tidak peduli sama sekali terhadap Long Chen. Dengan pengingat Lingqi, Long Chen tahu dia harus berhati-hati. Pada saat ini, semua orang mengikuti Liulan ke Aula Bela Diri Surga. Saat ini, Aula Bela Diri Surga yang luas itu benar-benar kosong. Hanya ada beberapa kelompok orang, dan setiap kelompok terdiri dari sekitar sepuluh orang. Mereka mungkin adalah murid-murid luar biasa dari alam inti fana dari klan lain di klan hijau. Secara keseluruhan, ada sekitar seratus dari mereka. Di antara orang-orang ini, semuanya memiliki jiwa kepahlawanan. Jelas, mereka bukan orang biasa. Di antara mereka, ada cukup banyak prajurit yang berada di alam inti fana tingkat tinggi pada usia Long Chen. Ujian alam Bela Diri Surga telah resmi dimulai. Titik-titik. Minggu baru. Setelah membaca berita terbaru, kirimi aku bunga segar setiap hari. Bantu aku menembus peringkat. Demi kerja kerasku. Seratus empat. Tim dari aula lainnya juga tiba satu demi satu. Tak lama kemudian, total delapan tim telah berkumpul di Istana Bela Diri Surgawi. Long Chen berada di sudut tim King Yang Hall, mengamati orang-orang dari tim lain. Long Chen tahu bahwa di antara semua aula besar klan Azure, kekuatan gabungan aula King Yang adalah salah satu dari dua yang terakhir. Namun kali ini, dengan keberadaan Feng Wu Tian, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi juara. Namun, di aula lainnya, ada juga prajurit Mortal Core Puncak, terutama gadis muda dari aula Kaisar Azure. Begitu dia masuk, dia menarik perhatian semua orang. Aula Kaisar Azure adalah cabang terkuat klan Azure. Baik dari segi kekuatan gabungan maupun potensi masa depan mereka, mereka menduduki peringkat pertama di klan Azure. Gadis muda itu, apakah dia cuyun Yao dari aula Kaisar Biru? Melihat gadis muda yang mengenakan gaun kuning muda dan memiliki wajah yang terpahat indah, tetapi ekspresinya dingin. Dia memiliki aura dunia lain yang tak terlukiskan, Liu Ling berkata sambil menggertakkan giginya. Dari nada bicaranya, jelas terlihat bahwa dia cemburu. Mereka berdua adalah putri dari ahli tingkat Doyen, tetapi perbedaan antara keduanya tidaklah kecil. Liu Ling hanya berada di alam inti fan awal, dan pihak lainnya sudah hendak menerobos ke alam inti bumi. Terlebih lagi, cuyun Yao tengah mendapat perhatian semua orang, sementara Liu Ling hanya duduk di sebelah Feng Wu Tian, sesekali menerima tatapan kagum. Pada saat ini, bahkan Feng Wu Tian sedang mengamati cuyun Yao. Liu Ling menggertakkan giginya, wajahnya dipenuhi amarah. Dia berharap bisa memutar kepala kakaknya, Wu Tian. Long Chen juga menatap gadis muda itu. Benar saja, kekuatannya setara dengan Feng Wu Tian, dan dia bahkan lebih muda. Yang terpenting, penampilannya luar biasa. Meskipun dia tidak memiliki persona dewasa seperti Liu Lan, dibandingkan dengan Liu Ling, dia masih satu tingkat lebih tinggi. Pada saat ini, Liu Lan dan para pemimpin tujuh klan lainnya berkumpul bersama. Meskipun Ola King yang biasa saja, karena kecantikan Liu Lan, reputasinya di klan Azure menjadi sangat besar. Ketika para pemimpin itu berbicara, sebagian besar tatapan mereka terhenti pada tubuhnya yang seksi dan halus. Semuanya, karena semua orang sudah ada di sini, haruskah kita mulai ujian alam bela diri surga? Tentu saja, tidak ada waktu yang terbuang. Mari kita pimpin mereka keterowongan alam bela diri surga sekarang. Sebelum semua orang datang, kamu seharusnya sudah memberitahu para junior dengan jelas, kan? Tentu saja. Setelah membuat beberapa pengaturan, Liu Lan kembali ke Ola King Yang. Pada saat ini, seseorang telah memanggil para junior klan dan berjalan menuju terowongan tidak jauh dari sisi longchen. Lorong ini selebar 10 meter, dan di ujungnya terdapat selaput tipis. Selaput tipis ini beriak seperti air, memancarkan kesan berkilauan. Sungguh indah. Aura aneh terpancar dari riak cahaya. Ini adalah pintu masuk ke dunia kosmos kecil. Dunia kosmos kecil ini tampaknya adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh seorang ahli. Di dalam pedang, Lingqi berkata dengan sedikit terkejut. Dengan kata lain, mungkin ada sesuatu yang baik di dalamnya. Menurutku tidak. Keluarga Lingwu sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Relik ini tidak besar, jadi sudah lama menjadi milik pribadi mereka. Pasti ada beberapa hal bagus di dalamnya, tetapi saya rasa tidak ada yang tersisa. Longchen tidak memiliki pemikiran seperti itu. Baginya, ujian alam bela diri surga kali ini adalah ujian yang dipaksakan. Yang diinginkannya adalah berlatih dan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, sudah ada tim yang melewati sisi Longchen dan memasuki pintu masuk alam bela diri surga. Setelah beberapa saat, Aula Kaisar Biru yang berisi sekitar 20 orang juga datang. Jabatan pemimpin tidak setinggi Chu Yunyao, jadi Chu Yunyao berjalan di depan. Ketika mereka sudah dekat, Chu Yunyao tiba-tiba berjalan ke arah Liu Lan dan berkata, Yunyao memberi salam pada Suster Lan. Kakaku menyuruhku untuk memberitahumu bahwa dia ada urusan yang harus diselesaikan dan tidak bisa pergi, jadi dia tidak datang menemuimu. Dia bilang dia merindukanmu. Mendengar ini, ekspresi Liu Lan sedikit tidak wajar, dan dia berkata, En, aku mengerti. Yunyao, kamu harus berhati-hati dalam ujian alam bela diri surga. Chu Yunyao mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Sikap gadis muda ini terhadap semua orang sangat dingin. Hanya ketika dia menghadapi Liu Lan, ekspresinya menunjukkan sedikit rasa hormat. Kakak, mungkinkah wanita ini berselingkuh dengan saudara laki-lakinya? Memikirkan bagaimana wanita secantik itu sudah menjadi wanita milik orang lain, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa semua kubis yang baik telah dilengkungkan oleh babi. Tepat pada saat ini, Liu Lan berbalik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu harus mengingat detail persidangan. Aku akan menunggumu di sini. Aku berharap kalian semua sukses. Feng Wu Tian dan yang lainnya melakukan apa yang diperintahkan. Setelah itu, dia membawa anggota klan lainnya dan menuju pintu masuk alam bela diri surga. Ketika Long Chen melewati Liu Lan, dia terus menatapnya. Liu Lan juga menatap Long Chen sambil tersenyum tipis. Dia telah mengatur agar Long Chen memasuki tempat berbahaya ini, tetapi dia sama sekali tidak merasa bersalah. Ketika Long Chen lewat, Liu Lan menggelengkan kepalanya dan berpikir, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja memasuki alam inti fana mampu bertahan hidup di bawah tekanan seorang prajurit inti surgawi. Bukankah metode pelatihanku agak tidak bisa diandalkan? Memikirkan lelaki itu, Liu Lan mengernyitkan alisnya, jika tidak ada yang melindungiku, aku khawatir aku tidak akan bisa mengubah takdirku. Mungkinkah ini takdirku? Sementara Liu Lan tengah berpikir keras, Long Chen telah mengikuti yang lain dan berjalan memasuki penghalang cahaya. Dalam sekejap, perasaan sejuk menyelimutinya. Long Chen merasa seperti telah jatuh ke dalam kolam air, dan ia mulai jatuh dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah beberapa detik, tubuhnya berhenti jatuh. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa ia berdiri di atas tanah berwarna kuning. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa dia sedang berdiri di atas sebidang tanah kuning padat. Pohon-pohon pendek dan semak-semak tersebar di seluruh tanah. Meskipun tidak bisa dikatakan indah, namun juga tidak jelek. Melihat ke langit lagi, langitnya kuning. Ada awan kuning tebal di mana-mana, begitu padatnya sehingga menutupi langit dan menutupi matahari. Aura yang sunyi memenuhi tempat ini. Long Chen tahu bahwa dunia tempat dia berada saat ini bukanlah dunia tempat dia berada sebelumnya. Apakah ini alam bela diri surga? Dibandingkan dengan Long Chen, yang lainnya telah memasuki alam bela diri surga sebelumnya. Oleh karena itu, hanya Long Chen yang memiliki pandangan kosong di matanya. Melihat Long Chen bertingkah seperti orang desa, semua orang memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Di klan Azure, kelompok lain yang telah tiba di alam bela diri surga telah pergi. Feng Wu Tian pertama-tama membawa kerumunan ke semak-semak pendek. Menemukan binatang iblis pemakan hati bergantung pada keberuntungan. Feng Wu Tian melirik ke sekelilingnya, menunjuk ke suatu arah dan berkata, kalian semua, ikuti aku. Jangan ada yang tertinggal. Setelah berkata demikian, dia sengaja melirik ke arah Long Chen, sebagai peringatan kepada Long Chen. Namun, Long Chen tidak ingin tinggal bersama mereka. Oleh karena itu, pada saat itu, dia berkata dengan tenang, aku akan menyerahkan pedang Tai King kepada kalian. Aku akan pergi dulu. Dia tidak cocok dengan Feng Wu Tian, juga tidak cocok dengan yang lain. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Karena itu, dia tidak ingin membuang-buang napasnya. Long Chen sudah tahu bahwa meskipun Feng Wu Tian selalu memiliki ekspresi tenang, dia sudah lama ingin berurusan dengan Long Chen. Seperti yang diduga, saat Long Chen berkata demikian, raut wajah Feng Wu Tian menjadi semakin dingin. Tuan Tetua sudah mengatakan bahwa dalam operasi ini, semua orang harus mendengarkan perintahku. Apakah Anda akan melanggarnya? Tidak patuh. Aku tidak berani. Namun, dengan kekuatan dan statusku, aku, Long Chen, pasti akan menjadi beban bagi kalian para jenius. Menurutku, kalian harus membiarkanku pergi sendiri. Kalian bisa fokus untuk mendapatkan pedang Tai King. Itu lebih berharga. Long Chen berkata dengan nada mengejek. Yang lain awalnya tidak terlalu peduli dengan Long Chen. Pada saat itu, melihat bahwa dia benar-benar menjadi keras kepala, mereka langsung tertarik. Dengan ekspresi mengejek, mereka menganggap Long Chen sebagai badut. Liu Ling paling membenci Long Chen. Di saat seperti ini, tidak ada senior di sini, dan Long Chen masih berani menimbulkan masalah. Dia langsung tersenyum dingin dan berkata, kakak Wu Tian adalah pemimpin kita. Kata-katanya adalah perintah bagi kita. Jika dia ingin kamu mati, kamu harus mati. Kamu masih berani bicara banyak dan menentangnya. Long Chen memandangi mereka dan diam-diam menganalisa dalam hatinya. Jika Feng Wu Tian menghargai pedang Tai King, dia tidak akan repot-repot meninggalkanku dan membiarkanku pergi terlebih dahulu. Namun karena dia berbicara untuk menghentikanku, dia jelas ingin berurusan denganku. Benar. Baginya, aku hanyalah ancaman kecil. Jika itu aku, aku tidak akan membiarkan Fenomo Sting, yang merupakan ancaman bagiku, ada di dunia ini. Seperti yang diharapkan, pada saat itu, Feng Wu Tian berkata dengan acuh-ta'acuh, Tetua senior menyerahkan wewenang itu kepadaku. Kali ini, perjalanan ke alam surga sepenuhnya terserah padaku. Long Chen, jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan menyebabkan masalah bagiku, aku memiliki wewenang untuk membunuhmu. Aku takut jika aku mengikutimu, aku hanya akan mati di tanganmu tanpa tahu kenapa, Feng Wu Tian. Long Chen tersenyum dingin dan mengucapkan kata-kata itu yang membuat ekspresi Feng Wu Tian tiba-tiba berubah. Bahkan Liu Ling yang berada di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kau mencari kematian. Melihat dia hendak menyerang, Feng Wu Tianlah yang menariknya kembali. Pada saat itu, niat membunuh akhirnya muncul di mata Feng Wu Tian, dan suaranya juga menjadi sangat dingin. Semuanya, Long Chen tidak mendengarkan perintah dan menyebabkan hambatan besar pada pergerakan kita. Aku mewakili para senior untuk membunuhnya. Apakah ada yang keberatan? Delapan orang lainnya hormat pada Feng Wu Tian, dan dalam hati mereka, Long Chen hanyalah karakter yang bisa dibuang. Jadi mereka semua tersenyum dan berkata, kakak senior, silakan saja. Jika kakak senior meminta, kami akan memikul tanggung jawab bersama denganmu. Mereka agresif, tetapi Long Chen tidak takut sedikitpun. Feng Wu Tian ini berpura-pura murah hati. Apakah ekor rubah akhirnya terungkap sekarang? Pada saat itu, Feng Wu Tian yang telah memperoleh persetujuan, sudah berjalan keluar dari kerumunan, selangkah demi selangkah. Apakah kamu masih punya bunga? Tolong berikan padaku. 105. Ketika Feng Wu Tian berniat membunuh Long Chen, energi yang kuat segera menekan tubuh Long Chen. Energi seorang prajurit mortal korpuncak bukan hanya untuk pamer. Saat ini, di mata Long Chen, Feng Wu Tian bagaikan gunung besar yang menekannya. Long Chen menegangkan tubuhnya, dan baru saat itulah ia mampu menahan tekanan dari lawannya. Diganggu oleh Feng Wu Tian seperti ini, Long Chen sangat marah, tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya. Feng Wu Tian ini, dia meremehkanku. Meskipun aku bukan tandinganmu, lolos dari tanganmu adalah hal yang mudah. Tapi, jika aku lolos seperti ini, aku akan meninggalkan kalian dengan keberuntungan. Jika kalian bertemu ayah lagi, kalian akan tetap berisik. Meskipun Long Chen bukan tandingan Feng Wu Tian, jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Selain itu, Feng Wu Tian masih harus mengurus tim Ola Qingyang dan pedang Taiking. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan semua orang dan mengejar Long Chen sendirian. Sekarang Long Chen merasa yakin di dalam hatinya, dia merasa jauh lebih rileks. Saat ini, Feng Wu Tian sudah berjarak kurang dari 10 meter darinya. Huang Fei Yang dibunuh olehmu. Hari ini, aku akan membalas dendam padanya. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Tian mengepalkan tinjunya. Seketika, gelombang energi yang kuat terbentuk di sekitar tinjunya. Aku bahkan tidak memerlukan keterampilan bertarung untuk menghadapi bocah nakal yang baru saja menerobos ke alam inti fana sepertimu. Feng Wu Tian menatap Long Chen dengan dingin. Setelah itu, tubuhnya berubah seperti tornado saat ia menyerang Long Chen. Ukulan keras itu terasa seperti bisa menutupi langit dan menutupi bumi. Benarkah begitu? Long Chen segera merasakan bahwa jika dia harus menerima serangan itu secara langsung, dia tidak hanya harus berubah menjadi bentuk jiwa naganya, dia juga harus menggunakan segel naga Taixuan, yang akan sangat melelahkan. Oleh karena itu, Long Chen meluncur di tanah dan melakukan langkah berenang naga secepat yang dia bisa. Begitu Feng Wu Tian bergerak, dia, berenang, melewatinya. Long Chen tidak perlu berubah menjadi bentuk jiwa naga, tetapi dia masih berhasil melakukannya. Pertama-tama, Feng Wu Tian mengira bahwa Long Chen baru saja menerobos ke alam inti fana, dan itulah sebabnya dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Kedua, Long Chen hampir membentuk tubuh tempur api petir, dan itu telah meningkatkan kecepatan dan kelincahannya banyak. Oleh karena itu, meskipun Feng Wu Tian sangat kuat, Long Chen masih berhasil menghindarinya. Melihat Feng Wu Tian hendak menyingkirkan Long Chen yang menyebalkan, orang-orang di Aula Qingyang sangat menantikannya. Khususnya Liu Ling, hendak melihat Feng Wu Tian yang tak terkalahkan membunuh Long Chen dengan satu serangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan meluncur ke sisi Liu Ling dalam sekejap mata. Bagaimana ini mungkin? Kecepatannya lebih cepat dari kecepatanku. Memikirkan sampai ke titik ini, mata Liu Ling langsung menampakkan ekspresi tidak percaya. Adapun yang lainnya, mereka juga terkejut bahwa Long Chen mampu menghindari serangan Feng Wu Tian. Akan tetapi, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa setelah Long Chen menghindari serangan Feng Wu Tian, dia malah melesat ke arah Liu Ling dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Jarak antara mereka berdua tidak terlalu jauh, dan pergerakan Long Chen berada di luar dugaan semua orang. Liu Ling tidak tahu bagaimana harus bereaksi, tetapi dalam waktu yang singkat ini, Long Chen telah tiba di depannya. Dengan sepasang mata merah terang, dia menatap Liu Ling dengan ekspresi jenaka. Bajingan kecil. Liu Ling mengutuk. Dia hendak menyerang Long Chen. Dalam benaknya, meskipun kecepatan Long Chen lebih cepat dari prajurit Mortal Kor biasa, serangannya pasti lebih lemah. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak dan dengan cemas melayangkan pukulan ke arah Long Chen. Serangan dari seorang prajurit inti Mortal awal, jika Long Chen pernah mengalaminya sebelumnya, dia pasti akan dipukuli setengah mati. Namun karena dia telah menyerap sembilan kristal api petir, dia sama sekali tidak takut dengan serangan Liu Ling. Lagipula, Liu Ling masih gadis muda. Jika dia tidak mengalami situasi hidup dan mati, dia pasti kurang dalam hal bertarung. Long Chen tahu bahwa dia pada dasarnya tidak memiliki pengalaman bertarung sama sekali. Oleh karena itu, hanya dalam sepersekian detik, Long Chen melancarkan pukulan. Energi sejati berwarna merah muda dari dantiannya, bersama dengan kekuatan guntur dan api, segera menyembur keluar dan bertabrakan dengan tinju Liu Ling. Dua tinju saling beradu, yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen, yang seharusnya kalah, ternyata tidak terluka. Di sisi lain, Liu Ling menjerit kesakitan, dan air mata hampir mengalir dari matanya. Kekuatan guntur dan api dari energi sejati Long Chen telah bertabrakan dengan tinjunya, dan seketika mengubah tinjunya yang merah muda dan lembut menjadi hitam. Dia tidak pernah merasakan sakit seperti ini seumur hidupnya. Dia langsung menangis, dan wajahnya dipenuhi air mata. Dan pada saat ini, Long Chen tiba-tiba melompat ke belakangnya, tangannya berubah menjadi cakar, dan tiba-tiba menjepit leher Liu Ling yang putih bersih, dan dengan suara keras, dia melemparkannya ke belakang. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Feng Wu Tian menoleh dan melihat pemandangan ini. Wajahnya langsung memerah, dan dia melancarkan serangan yang sangat kuat ke arah Long Chen. Tujuh pria lainnya juga marah. Mereka semua mulai menyerang Long Chen, menciptakan serangan penjepit. Orang ini, dia baru saja menerobos ke alam inti fana, tetapi dia benar-benar dapat menghindari serangan Feng Wu Tian dan menculik nona muda Liu Ling yang merupakan seorang pejuang inti fana awal. Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, mereka mengira Long Chen hanyalah seorang pengecut yang datang dari kota kecil. Namun sekarang, pendapat mereka tentang Long Chen telah berubah total. Beraninya dia menculik putri seorang doyen. Long Chen ini benar-benar mencari kematian. Semua orang menyerang Long Chen dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Long Chen sama sekali tidak takut. Sementara Liu Ling berteriak, dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menggunakannya sebagai perisai di depan semua orang. Feng Wu Tian langsung gemetar ketakutan dan buru-buru menghentikan serangannya. Long Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mundur dan berkata dengan dingin, jika kau tidak menginginkan nyawanya, silakan saja dan lakukan itu untukku. Kalian semua, berhenti di situ. Kalian semua, akan kubiarkan gadis ini mati di depan kalian. Mendengar kata-kata kejam Long Chen, kekuatan besar yang digunakannya untuk mencengkeram leher Liu Ling, dan rasa sakit yang dirasakannya di sekujur tubuhnya, Liu Ling sangat takut hingga dia mulai gemetar. Dia tidak pernah mengalami hal yang mengerikan seperti itu dalam hidupnya. Itulah sebabnya wajahnya menjadi pucat, dan dia langsung berteriak, tidak. Jangan bunuh aku, kakak Wu Tian, cepat, selamatkan aku. Wah. Feng Wu Tian, yang dia pikir maha kuasa, sekarang menyemburkan api dari matanya. Dia menatap Long Chen dengan kejam, tetapi dia tidak berani bergerak. Dia hanya bisa meraung, Long Chen. Liu Ling adalah putri Doyen. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, Doyen pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Jika kau punya otak, lepaskan dia. Kau sedang mencari kematian. Benarkah begitu? Long Chen tersenyum dingin, apakah menurutmu aku bodoh? Bukankah kau sudah ingin membunuhku? Karena bagaimanapun juga aku akan mati, mengapa aku tidak mencari seseorang untuk menjadi kambing hitamku? Long Chen merasa sedikit lebih baik ketika dia melihat gadis itu gemetar ketakutan dan ketidakberdayaan Feng Wu Tian. Selama kurun waktu ini, dia telah menyandara Liu Ling dan bergerak mundur sekitar 30 meter. Gadis ini punya latar belakang yang besar, sebaiknya aku berhenti sebelum bertindak terlalu jauh. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak lagi bercanda dengan mereka. Di bawah tatapan semua orang, Long Chen tiba-tiba menekan Liu Ling ke lututnya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Gadis kecil, beraninya kau menyebarkan rumor dan memfitnahku. Hari ini, aku akan membuatmu menderita. Saat berbicara, di depan Feng Wu Tian, telapak tangan Long Chen menamparkan pantat Liu Ling yang terangkat dengan keras. Dengan suara payang jelas, suara itu langsung bergema di udara di atas alam surga. Liu Ling menjerit yang mengguncang langit dan bumi. Wajahnya yang awalnya putih dan lembut kini dipenuhi darah. Di pantatnya yang indah, ada bekas telapak tangan yang mungkin akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Pada saat ini, ketika Feng Wu Tian melihat pemandangan ini, matanya langsung melotot. Bertahanlah, Long Chen, pergilah ke neraka. Setelah menamparkan Liu Ling dengan kejam, Long Chen akhirnya merasa puas. Dia menatap Feng Wu Tian dengan senyum provokatif dan berkata, aku menamparkan wanitamu, kamu pasti merasa sangat senang, kan? Setelah berkata demikian, dia mengabaikan wajah Feng Wu Tian yang pada dasarnya telah berubah menjadi hati babi, dan melemparkan Liu Ling ke arah Feng Wu Tian dengan sekuat tenaga. Awalnya, Feng Wu Tian ingin membunuh Long Chen, tetapi ketika dia melihat tubuh Liu Ling sudah menghantam ke arahnya, bagaimana mungkin dia tidak menangkapnya dengan hati-hati. Saat dia hendak menangkap Liu Ling, Long Chen tertawa terbahak-bahak dan melesat kekejauhan dengan kecepatan tercepatnya. Dengan perbedaan waktu ini, saat Feng Wu Tian menurunkan Liu Ling, Long Chen sudah tidak terlihat. Adapun yang lainnya, setelah mengejar beberapa saat dan melihat Feng Wu Tian masih di tempat yang sama, mereka hanya bisa kembali tanpa daya. Ketika mereka melihat wajah Feng Wu Tian yang telah berubah menjadi hati babi, mereka semua terdiam karena takut. Pada saat ini, Liu Ling, yang merasakan nyeri seperti terbakar di pantatnya, sudah mulai menangis keras. Melihatnya menangis, Feng Wu Tian mencoba menenangkannya, tetapi tidak ada gunanya. Mengapa kamu masih berdiri di sini? Kakak Wu Tian, mengapa kau tidak membunuhnya? Menghadapi pertanyaan dari si cantik kecil, wajah Feng Wu Tian menampakkan ekspresi getir saat dia berkata, Ling Er, anak itu berlari sangat cepat, dan kita masih harus menemukan pedang kemurnian tertinggi. Bajingan, kamu, tersesat, yang kau pikirkan hanyalah pedang kemurnian tertinggi, dan kau tak peduli padaku. Aku diganggu seperti ini, dan kau masih tidak membunuhnya. Feng Wu Tian, apakah kau masih seorang pria? Cukup. Wajah Feng Wu Tian menjadi pucat saat dia berkata dengan dingin, Ling Er, aku berjanji kepadamu, lain kali aku melihatnya, aku pasti akan menangkapnya dan membiarkanmu memotongnya dengan tanganmu sendiri. Berhentilah main-main sekarang. Hiks hiks. Tapi sakit, sakit sekali. Setelah melarikan diri jauh dari garis pandang mereka, Long Chen hanya menghela nafas lega ketika mereka tidak bisa lagi mengejar. Dia buru-buru berkata, Si kecil, cepat dan carikan aku tempat untuk bersembunyi. Aku ingin mencoba kristal api petir ke-10. Bajingan, kamu baru ingat sekarang kalau aku masih di sini. Bukankah tadi kau sangat mengagumkan? Suara Lingki keluar dari pedang Lingki sambil menggertakkan giginya. Long Chen segera tahu bahwa cara dia menindas Liu Ling telah membuatnya marah. Garis hitam segera muncul di dahinya. Dia berkata kepada Liu Ling dengan nada menyanjung, Sayang, jangan salah paham. Aku sedang memberinya pelajaran. Tidakkah menurutmu dia sangat membenci sebelumnya? Jadi aku memberinya pelajaran yang bagus. Apa hubungannya denganku? Tidak seperti aku ada hubungannya denganmu. Petik 2. Petik 2. Teruslah meminta bunga. Hari ini adalah hari penting, karena jumlah penayangannya hampir mencapai 1 juta. Apakah ada orang yang akan memberi selamat kepada saya melalui tindakannya? Lebih dari 1 juta penayangan, ini adalah momen penting gelombang. 106. Di alam surga, tidak hanya dataran yang membentang sejauh mata memandang. Di dalamnya, ada juga gunung, bukit, lembah, dan cekungan. Pada dasarnya, hampir segala sesuatu di dunia luar dapat ditemukan di sana. Alam surga sama persis dengan dunia luar. Aku bahkan tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah dunia kosmos kecil. Alam ini benar-benar misterius. Saat dia melihat dunia, Longchen mendesah dari lubuk hatinya. Luasnya dan misteri dunia ini melampaui imajinasinya. Memang begitu. Namun, jika Anda mencapai tepi dunia kosmos kecil ini, Anda akan menyentuh dinding terluar dunia ini. Mengenai dunia luar, tampaknya tidak ada yang tahu di mana dinding terluar itu. Mengenai istilah tembok ekstrim, Longchen tahu bahwa itu masih agak jauh darinya. Pada saat itu, ia tiba di sebuah lembah. Lembah itu dipenuhi bebatuan tajam dengan bentuk aneh. Longchen dengan hati-hati melangkah masuk ke dalamnya, dan baru kemudian ia menemukan tempat yang relatif tersembunyi untuk bersembunyi. Itu bisa dianggap sebagai retakan alami di bebatuan. Setelah menyingkirkan beberapa batu besar, Longchen memasuki retakan dan menutupi batu-batu besar itu. Kali ini aku berubah menjadi goper. Dia masih harus menyembunyikan dirinya seperti ini. Longchen agak tertekan. Namun, orang-orang di luar sedang mencari pedang taiking, jadi wajar saja, mereka melompat-lompat kemana-mana. Jika Longchen ingin menyerap kristal api petir ke-10, dia pasti membutuhkan lingkungan yang tenang. Jika dia diganggu oleh seseorang, terutama Feng Wutian, hidupnya akan menjadi tragis. Longchen, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk mencoba kristal api petir ke-10? Memikirkan kemungkinan bahwa Longchen tidak akan mampu menahannya, hati lingki menjadi sangat gugup. Namun, saat dia berbicara, Longchen telah menggunakan transformasi jiwa naganya dan langsung berubah menjadi kondisi terkuatnya. Kemudian, dia duduk bersila dan mengeluarkan kristal api petir ke-10 dari kantong kosmosnya. Saat dia melihat kristal api guntur, ekspresi Longchen dipenuhi dengan tekat. Tentu saja. Jangan khawatir. Aku tahu batas kemampuanku. Jika aku tidak sanggup menanggung ini, apakah aku masih akan menjadi Longchen? Terlebih lagi, meskipun aku baru saja melampiaskan amarahku, aku telah membangkitkan keinginan mereka untuk membunuhku. Jika aku tidak menerobos, aku pasti akan mati tanpa dikuburkan. Melihat bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Longchen, lingki hanya bisa menghela nafas dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Dia berpikir dalam hatinya, jika Longchen tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia harus memikirkan cara untuk menolongnya. Longchen menatap Thunder Flame Crystal di tangannya dan tersenyum tipis. Tanpa ragu, energi sejatinya melonjak dan dengan cepat menyerap Thunder Flame Crystal ke dalam tubuhnya. Begitu memasuki tubuhnya, Thunder Flame Crystal berubah menjadi arus listrik api. Kemudian, langsung menyatu dengan kekuatan Thunder Flame di dantiannya. Bersama-sama, terjadi ledakan besar. Kristal api guntur ke-10 benar-benar mengerikan. Awalnya, Longchen terkejut. Kemudian, dia merasakan gelombang rasa sakit mulai menyelimuti tubuhnya. Meskipun dia sudah berubah, tetap saja sangat sulit untuk bertahan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan api petir terus-menerus menghancurkan struktur tubuhnya. Kehancuran ini benar-benar melampaui kecepatan yang bisa dia gunakan untuk membangunnya kembali. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, Longchen merasakan sakit yang bahkan lebih parah daripada kristal api petir ke-9. Itu muncul dari setiap sudut tubuhnya, mencabik-cabiknya. Seolah-olah ada bila-bila kecil yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di setiap sudut tubuhnya. Pada saat ini, semuanya berputar dengan panik. Gerakan memutar ini begitu kuat hingga dapat membuat siapapun menjadi gila. Pada saat ini, Lingxi melihat darah segar mengalir keluar dari sudut mulut Longchen. Akan tetapi, dia dapat melihat bahwa giginya masih terkatuk rapat saat dia terus mendesak. Petir dan api terus berputar dan berputar di sekujur tubuhnya. Saat petir dan api melewatinya berulang kali, bahkan sisik naganya pun rusak parah. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa lolos dari takdir kematian meskipun dia bisa bertahan. Apa yang harus ku lakukan? Lingxi mondar mandir dengan cemas. Saat dia merasakan situasinya saat ini, Longchen mencoba memikirkan solusi sambil menahan kekuatan penghancur besar dari kristal api guntur. Tubuhku sudah mengalami banyak kerusakan. Di bawah pengaruh petir dan api, mungkin sudah melampaui batasnya. Mendengar pemikiran ini, mata Longchen tiba-tiba berbinar. Essence Restoration memiliki efek penyembuhan yang sangat baik pada setiap cedera dalam tubuh. Saya dapat mencoba efek pemulihan ini. Berpikir sampai di sini, Longchen buru-buru menggunakan Origin Returnance. Ini adalah skill tempur kehidupan tingkat mendalam tingkat menengah. Bahkan jika dia terluka parah, Longchen dapat menggunakan Origin Returnance untuk pulih. Jejak kehangatan mulai mengalir melalui celah-celah antara petir dan api dan perlahan mengalir melalui tubuh Longchen. Kemanapun ia pergi, tulang dan ototnya tampak ternutrisi dan perlahan pulih. Itu benar-benar efektif. Longchen sangat gembira. Dia buru-buru meningkatkan kecepatan penggunaan pemulihan energi. Seketika, arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Setiap kali petir dan api menghancurkan bagian tubuhnya, bagian itu tidak akan dapat dibangun kembali. Di bawah pengaruh pemulihan energi, bagian itu akan ternutrisi. Hal ini menyebabkan daging dan darah yang dibangun kembali, yang telah ditempa oleh petir dan api, menjadi lebih keras dan kuat. Setelah mengonsumsi Thunder Flame Crystal ke-10, Longchen tampak menyedihkan. Namun, setelah beberapa saat, Lingki dapat melihat bahwa kulit Longchen sudah mulai pulih. Ini adalah aura pemulihan. Baru saat itulah Lingki ingat bahwa pemulihan mungkin efektif melawan rasa sakit Longchen. Jika dia mengonsumsi ramuan, dia masih perlu memurnikan ramuan untuk memurnikan ramuan. Ki Longchen saat ini menahan kekuatan api guntur, jadi dia tidak bisa membagi perhatiannya untuk memurnikan ramuan. Namun, pemulihan tersembunyi di dalam tubuh Longchen. Yang perlu dilakukan Longchen hanyalah memikirkannya dan dia bisa memanggilnya. Ini juga merupakan bagian ajaib dari teknik pertarungan kehidupan. Teknik ini cepat, praktis, dan sangat efektif. Yang terpenting, teknik ini tidak terbatas dan tidak memerlukan biaya apapun. Anak ini sungguh beruntung. Jika bukan karena restorasi, Lingki tidak tahu apakah Longchen akan mampu melewatinya kali ini. Sekarang situasinya sedikit lebih baik, Lingki merasa sedikit lebih tenang. Dengan Yuan Duyuan, Longchen hampir tidak mampu bertahan. Namun, sangat sulit untuk memperpanjang ketahanan ini hingga 5 atau 6 hari. Oleh karena itu, situasi Longchen saat ini tidak optimis. Lagi pula, menggunakan restorasi akan menguras kijiwa naganya, dan menipisnya kijiwa naga akan menjadi kesempatan bagi kekuatan api guntur untuk mengambil keuntungan. Longchen dengan cepat meramalkan hal ini dalam benaknya. Ketika momen ini akhirnya tiba, hampir 2 hari telah berlalu. Dalam 2 hari ini, kultifasi Longchen telah melonjak pesat, dan dia hanya selangkah lagi dari tubuh pertempuran api guntur yang legendaris. Saat kijiwa naga terkuras, kekuatan nyala api guntur akhirnya mulai melakukan serangan balik. Kristal nyala api guntur yang awalnya patuh seperti segerombolan lebah, menyapu ke arah tubuh Longchen. Lingki awalnya menyadari bahwa tubuh Longchen diam. Petir dan api diam-diam memurnikan tubuh Longchen. Namun, pada saat ini, kekuatan Thunder Flame Kristal tampaknya memberontak. Tidak hanya menyerang tubuh Longchen, tetapi juga melonjak menuju Mortal Core berwarna merah darahnya. Tidak bagus, ini tanda kematian karena ledakan. Longchen berkeringat dingin. Kekuatan api guntur yang melonjak telah mencapai inti fana di dantiannya, dan ki yang tersisa sama sekali tidak dapat menahannya. Jika kekuatan api guntur memasuki dantiannya, dan ki Longchen tidak mampu menahannya, inti mortalnya akan dihancurkan oleh kekuatan Kristal Api Guntur. Kebanyakan orang yang mengalami kecelakaan saat menyatu dengan Kristal Api Guntur dan meninggal karena ledakan berada dalam situasi yang sama dengan Longchen. Kristal Api Petir ke-10 Apakah aku sudah begitu dekat dengannya? Aku tidak bisa menerima ini. Saat memikirkan tentang bagaimana dia masih memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan, hati Longchen dipenuhi dengan segala macam kengganan. Keluarga yang masih menunggunya untuk menyelamatkan mereka, dan Lingki juga membutuhkan bantuannya. Sebelumnya, ketika dia memilih untuk menyatu dengan Thunder Flame Kristal ke-10, Longchen sudah mengantisipasi situasi seperti itu. Selama ada risiko, pasti ada kemungkinan gagal. Longchen agak meremehkan kekuatan Thunder Flame Kristal ke-10, jadi hasil tragisnya juga sesuai dengan harapan orang lain. Tidak, aku tidak akan mati di sini. Cahaya dingin meledak dari mata Longchen. Oksesi dalam hatinya sangat kuat. Jika dia kehilangan nyawanya di sini karena Thunder Flame Kristal, maka kematiannya tidak akan sepadan. Bagaimana mungkin aku, Longchen, mati? Kalimat ini pada dasarnya diteriakan oleh Longchen, dan langsung bergema di celah gunung kecil. Pada saat ini, kekuatan api guntur di tubuh Longchen berubah menjadi garis-garis api biru dan guntur, dan mereka menuju ke dantian Longchen untuk menghancurkan. Di dalam dantiannya, hanya ada mortal core yang redup. Karena sebelumnya dia telah menggunakan terlalu banyak ki, mortal core pada dasarnya tidak dapat memberikan banyak manfaat. Hanya pola berbentuk naga merah tua pada inti fana berwarna merah darah yang akhirnya tampak sedikit lebih menonjol saat ini. Melihat kekuatan nyala api guntur akan memasuki dantiannya, Longchen menggertakkan giginya dan bersiap mempertaruhkan nyawanya untuk memblokir kekuatan kristal api guntur. Pada saat ini, pola merah gelap pada inti mortal di dantiannya tiba-tiba tampak hidup, dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Sepasang cahaya merah darah melesat keluar dari mata pola berbentuk naga dan menuju ke arah kekuatan api guntur yang mendekat secara bertahap. Gelombang kabut merah darah langsung memenuhi seluruh kekuatan nyala api guntur. Di bawah kendali kekuatan dahsyat ini, Longchen dapat merasakan bahwa kekuatan nyala api guntur mengalami perubahan ajaib. Tidak lama kemudian, Longchen benar-benar melihat bahwa kekuatan biru dari nyala api guntur yang memenuhi dantiannya kini telah berubah sepenuhnya menjadi warna merah darah. Guntur dan nyala api ada di dantiannya pada saat yang bersamaan. 107. Kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan Longchen tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pola naga berwarna darah di inti fana akan menyemburkan seberkas cahaya dan sepenuhnya mengubah kekuatan 10 kristal api guntur menjadi merah darah. Pada saat ini, Longchen merasa seolah-olah dia telah menguasai petir dan api berwarna darah. Kekuatan kristal api petir telah menyatu dengan kisejatiku. Apakah sudah menyatu dengan kisejatiku? Pada saat ini, petir dan api telah menempel pada inti fana Longchen. Inti fana yang awalnya berwarna merah darah kini terbakar dengan api berwarna darah dan dikelilingi oleh petir berwarna darah. Kekuatan kristal api guntur telah menyatu sepenuhnya dengan kisejati jiwa naga Longchen. Sifat dan kekuatan serangan kisejati ini tidak hanya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh lembut petir dan api berwarna darah serta nutrisi dari energi yang kembali, Longchen berangsur-angsur menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Setelah satu atau dua hari lagi, Longchen merasa bahwa ia seharusnya telah mencapai titik kritis. Sebelumnya, Lingqi tiba-tiba merasa tubuh Longchen menjadi liar. Saat itu, dia sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, dalam sekejap mata, Longchen telah meredam kekuatan api dan petir. Lingqi hanya bisa menggunakan matanya yang indah untuk menatap pemuda ini dengan takjub. Longchen, apa sebenarnya rahasianya? Dulu ketika ia memperoleh warisan darah esensi naga ilahi purba, ia sudah berada di ambang kematian. Namun, ia secara ajaib hidup kembali dan memperoleh warisan tersebut. Sekarang, ia awalnya tidak mampu menahan kekuatan kristal api petir, tetapi ia secara ajaib hidup kembali. Dari kelihatannya, ia seharusnya berhasil menyatu dengan 10 kristal api petir. Sekalipun Lingqi berpengetahuan luas, dia tetap tidak tahu buku petunjuk rahasia apa yang dimiliki Longchen tentangnya. Longchen dapat merasakan keberadaan titik kritis. Selama dia berhasil menembus titik kritis ini, dia akan dapat menguasai tubuh pertempuran api petir dan menjadi seorang ahli bela diri api petir. Jika sebelumnya, dengan kekuatan api petir dari kristal api petir yang mengamuk di dalam tubuhnya, akan sangat sulit baginya untuk menerobos titik kritis ini. Namun, sekarang berbeda. Dirinya saat ini dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan api petir untuk perlahan dan lembut menempa dan menempa tubuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di bawah kendalinya yang menyeluruh, ia secara alami berhasil menembus titik kritis. Seniman bela diri api petir Pada saat ini, dia bisa merasakan kekuatan tubuhnya melonjak. Longchen tersenyum tipis sambil berdiri. Membuka telapak tangannya, dia menemukan bahwa pola Thunder Flame Crystal telah muncul di telapak tangannya. Namun, tidak seperti Thunder Flame Crystal, pola ini berwarna merah darah. Longchen tahu bahwa ini adalah tanda dari seorang seniman bela diri Thunder Flame. Saat ini, selain statusnya sebagai seniman bela diri naga, juga memiliki seorang seniman bela diri Thunder Flame. Seorang seniman bela diri Thunder Flame tidak hanya memiliki energi sejati berkualitas tinggi, mereka juga sangat kuat dalam aspek-aspek lain. Longchen hanya berada di level pertama dari Thunder Flame Battle Body, tetapi efek dari tempering tubuhnya mungkin sebanding dengan keterampilan tempur-tempering tubuh tingkat mistik menengah, atau bahkan lebih. Harus diketahui bahwa keterampilan pertempuran tingkat menengah mendalam tidak mudah ditemukan. Tinju matahari iblis pembakar langit milik Longchen berasal dari pelat besi misterius, sementara keterampilan pertempuran kehidupan tingkat menengah mendalam berasal dari buah asal eksotis. Sekarang, di seluruh klan hijau, hadiah terakhir untuk ujian prajurit Intifana hanyalah pedang roh tingkat mistik menengah dan keterampilan tempur. Ini menunjukkan betapa berharganya keterampilan tempur tingkat mistik menengah. Namun, Longchen, yang baru saja menerobos kerana Intifana, sudah memiliki serangan tingkat mistik sedang, penempaan tubuh, dan keterampilan tempur kehidupan. Tidak hanya itu, tetapi semuanya luar biasa. Longchen, kamu sudah menjadi seniman bela diri api petir. Lingxi menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Dia buru-buru berputar mengelilingi Longchen dan terus-menerus menyentuh tubuhnya. Pada saat ini, Longchen telah menghentikan transformasi jiwa naganya dan kembali ke penampilannya yang tidak berbahaya. Berbicara tentang transformasi jiwa naga, Longchen masih memiliki satu hal yang perlu dikhawatirkan. Dia dianggap sebagai pejuang binatang buas, dan sekarang setelah dia menerobos ke alam Intifana, dia jelas perlu menyerap jiwa binatang buas baru. Namun, transformasi jiwa naga Longchen membuat orang merasa bahwa dia masih menggunakan jiwa binatang iblis tingkat kuning. Ini adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan, dan secara tidak langsung membuktikan bahwa Longchen bahkan belum membunuh satu pun binatang iblis tingkat mistik. Namun, Longchen tidak memikirkan hal ini untuk saat ini. Dia akhirnya menjadi seniman bela diri Thunderflame, dan dia merasa jauh lebih santai. Dengan kekuatan seperti ini, meskipun dia mungkin tidak mampu melawan Feng Wutian, setidaknya akan mudah baginya untuk tetap hidup. N, aku sudah menyelesaikan tubuh pertempuran api petir. Si kecil, bukankah aku hebat? Melihat ekspresi bangga Longchen, Lingqi berkata dengan nada meremehkan, Pof, saat aku masih muda, aku sepuluh ribu kali lebih kuat darimu sekarang. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan begitu bangga dengan pencapaian sekecil itu. Hati-hati, jangan terlalu senang dan terlalu sedih. Sebenarnya, dia tahu bahwa tidak mudah bagi Longchen untuk mencapai level ini dalam waktu yang singkat ketika dia tidak punya apa-apa. Setidaknya, itu jauh lebih sulit daripada apa yang dicapainya saat masih muda. Dia mengagumi Longchen dari lubuk hatinya, tetapi tentu saja dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Orang ini, kalau aku puji dia, ekornya pasti akan terbang ke langit. Lingqi berpikir dalam hati. Longchen membuat beberapa perhitungan. Baru empat hari sejak dia menerobos ke alam langit. Aku ingin tahu apakah orang-orang idiot itu telah menemukan binatang iblis pemakan hati. Lagi pula, aku masih punya banyak waktu, dan aku sudah lama tidak menggunakan kipemurnian darah. Aku bisa keluar dan melihat apakah ada binatang iblis yang bisa kubunuh. Berjalan keluar dari tempat persembunyiannya, Longchen tiba di tengah lembah. Lembah itu sempit dan panjang, dan jauh di dalamnya terdapat hutan yang gelap. Dia samar-samar bisa merasakan aura berat yang tersembunyi di kedalaman hutan. Berjalan di alam langit, Longchen telah menjumpai beberapa binatang iblis, yang terendah di antaranya berada di tingkat pertama peringkat mistik. Namun di sini, tidak ada satupun binatang iblis peringkat kuning. Jika aku memanfaatkannya dengan baik, alam langit ini akan menjadi surgaku. Longchen mendesah pelan saat ia perlahan memasuki kedalaman hutan. Dengan bimbingan lingki, Longchen segera bertemu dengan beberapa binatang iblis yang hidup berkelompok. Ini adalah kera iblis besar, binatang iblis peringkat mistik tingkat pertama. Keunggulannya adalah ia sangat kuat dan penuh vitalitas. Ia pasti sangat cocok untukmu. Benarkah begitu? Longchen juga melihat dari jauh ke arah kera iblis besar yang meraung saat mengejarnya. Binatang iblis ini tingginya lebih dari 3 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam, dan ototnya sekeras batu. Pas, kamu akan menjadi makananku hari ini. Begitu dia berkata demikian, Longchen menyerang kera iblis besar. Kekuatannya saat ini telah meningkat sekali lagi. Meskipun ia berada di alam yang sama dengan kera iblis besar, kekuatan tempurnya berkali-kali lipat lebih kuat. Kera iblis besar bukanlah tandingannya. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, mereka semua telah berubah menjadi mayat. Longchen menggunakan kipemurnian darah untuk memurnikannya, namun dia langsung mengerutkan kening. Ada apa? Apakah kamu berhasil mencapai terobosan? Lingki bertanya dengan khawatir. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak, ku rasa saripati darah dari binatang iblis peringkat mistik tingkat pertama tidak lagi efektif untukku. Aku perlu menemukan binatang iblis tingkat yang lebih tinggi. Ku rasa meskipun ada lebih banyak binatang iblis peringkat mistik tingkat pertama ini, mereka tidak akan berpengaruh padaku. Benar sekali. Saat kau berada di level kelima alam naga vena, kau melahap kadal darah bawah tanah peringkat kuning level ke-7. Saat kau berada di level ke-8, kau melahap binatang iblis peringkat mistik level pertama, singa salju samrut. Pada saat ini, Longchen telah mengekstrak inti binatang dari kerasetan besar dan mengeluarkan empat manik-manik transparan. Inti binatang dan jiwa binatang ini dapat ditukar dengan poin kontribusi. Aku tidak bisa menyianyaiakannya. Melihat manik-manik transparan di tangan Longchen, Lingqi bertanya, kapan kamu membawa manik-manik konsolidasi jiwa? Mengapa aku tidak melihatnya? Apakah saya harus melaporkan semuanya kepada Anda ketika saya mengambil sesuatu? Laozi tersenyum tipis dan menggunakan manik konsolidasi jiwa untuk mengekstraksi jiwa binatang dari kera iblis besar. Manik konsolidasi jiwa memiliki daya tarik yang kuat terhadap jiwa binatang yang mati. Jiwa binatang harus ada di dalam manik konsolidasi jiwa agar tidak menghilang. Longchen, katakan padaku, apakah aku terlihat seperti salah satu jiwa binatang yang terperangkap dalam manik konsolidasi jiwa? Suara Lingqi sedikit sedih saat mendengar hal ini. Longchen terkejut dan berkata, Bodoh, apa yang kau pikirkan? Kau sepuluh ribu kali lebih mengemaskan daripada binatang buas ini. Jangan bandingkan dirimu dengan mereka. Lagi pula, kau tidak akan terperangkap dalam pedang patah ini seumur hidupmu. Sebenarnya, pedang Lingqi juga merupakan benda yang sangat misterius. Longchen tahu bahwa Lingqi pasti sangat kuat di masa lalu. Pedang misterius yang bahkan tidak dapat ditahan oleh Lingqi pasti merupakan harta karun rahasia. Hanya saja, baik Lingqi maupun Longchen tidak dapat menemukan rahasia pedang ini. Adapun nama pedang Lingqi, itu murni nama yang diberikan Lingqi untuk bersenang-senang. Setelah memadatkan jiwa binatang buas, Longchen mulai mencari target berikutnya. Hanya dalam satu hari, ia membunuh beberapa binatang iblis tingkat kedua mistik dan memperoleh banyak hal baik. Laozi benar-benar akan menjadi kaya kali ini. Si kecil, beritahu aku berapa banyak poin kontribusi yang bisa aku dapatkan. Jika aku menjual inti binatang buas dan jiwa binatang buas kepada keluarga Lingwu, binatang iblis tingkat pertama mistik dapat ditukar dengan sekitar 2 hingga 3 poin kontribusi, dan binatang iblis tingkat kedua mistik dapat ditukar dengan sekitar 10 poin kontribusi. Di keluarga Lingwu, Lingqi pernah membaca beberapa buku tentang keluarga Lingwu di kamar Longchen saat dia bosan. Dia mungkin tahu lebih banyak tentang keluarga Lingwu daripada Longchen. Dengan kata lain, poin kontribusiku akan melebihi 50. Dia kembali kaya. Longchen tiba-tiba merasa seperti orang kaya baru, dan dia sangat bahagia. Namun, meskipun dia telah memurnikan beberapa binatang iblis tingkat kedua mistik, mereka tetap tidak memiliki banyak pengaruh pada Longchen. Meskipun ada beberapa dari mereka, mereka tetap tidak dapat membantu Longchen menerobos ke alam inti fana awal. Aku ingin tahu apakah mereka sudah selesai mencari pedang King Agung. Lingqing telah mempelajari pedang tujuh hantu mematikan, dan jika memungkinkan, saat dia berhasil mencapai alam inti ilahi, aku bisa memberinya jalan pedang King Agung. Sebagai saudaranya, aku harus bekerja keras. Namun, sebelum itu, aku masih menemukan binatang iblis tingkat ketiga yang mistik. Ayah tidak percaya bahwa binatang iblis tingkat ketiga yang mistik dengan kekuatan tempur yang melampaui alam inti fana akhir tidak cukup bagi ayah untuk menerobos. Titik-titik. Hari ini adalah hari ulang tahun kakak terbaikku, Mandril. Aku harap saat dia melihat ini, dia akan memberikan ayah tiket VIP senilai 10.000 RMB. Selamat ulang tahun, semoga kita bisa saling mengenal selamanya. 108. Sucubus Emas Api Merah Di alam inti fana, ada binatang buas tingkat satu tingkat mistik di mana-mana. Terkadang, ada binatang buas tingkat mistik tingkat dua. Namun, binatang buas tingkat tiga tingkat mistik tidak mudah ditemukan. Binatang iblis juga terbagi ke dalam beberapa wilayah. Tempat di mana Longchen berada saat ini memiliki lebih sedikit binatang iblis. Oleh karena itu, Longchen tidak punya pilihan selain mengubah lokasinya dan menuju ke arah yang ditunjuk Lingsi. Selama waktu ini, Longchen tidak melihat satu timpun. Klan hijau sedang mengadakan ujian alam bela diri langit. Setidaknya di alam inti fana, tidak ada anggota klan lain. Hanya ada delapan tim di alam inti fana yang begitu besar. Wajar saja kalau aku tidak melihat satupun. Ini juga berarti bahwa binatang iblis pemakan hati belum ditemukan. Jika tidak, ujian alam surga akan berakhir lebih awal, dan anggota klan lainnya akan bergegas ke alam surga. Pada saat itu, akan ada lebih banyak anggota klan yang dapat ditemukan. Seluruh alam bela diri langit sama besarnya dengan kota Lingwu. Dan tempat Longchen tinggal hanyalah sebagian kecil dari kota Lingwu. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Longchen tiba di tanah berpasir yang tandus. Setelah tiba di sana, semak-semak dan pepohonan relatif jarang. Hanya beberapa kaktus yang tumbuh di tempat yang kekurangan air ini. Sebuah alam bela diri langit yang kecil tidak hanya memiliki hutan, tetapi juga gurun. Longchen memuji dari lubuk hatinya. Setelah berjalan di padang pasir selama beberapa saat, Longchen merasa bahwa sekelilingnya semakin panas. Ia bertanya, Siao Si, seharusnya tidak ada binatang buas di sini, kan? Kalaupun ada, itu bukan binatang buas tingkat 3 tingkat mistik. Ayo jalan sedikit lagi. Atas permintaan Lingqi, Longchen tidak punya pilihan selain terus berjalan. Setelah beberapa saat, gurun di depan mereka tiba-tiba runtuh. Lingqi buru-buru menghentikan Longchen. Ada apa? Ada sedikit kegembiraan dalam suara Lingqi saat dia berkata dengan suara lembut, Lihat, ada binatang iblis di dasar daerah berpasir itu. Dia pasti sedang berkultivasi sambil bermandikan sinar matahari. Longchen terus maju. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya ia berbaring di atas pasir dan menatap dasar pasir yang tak jauh dari sana. Tak lama kemudian, matanya berbinar gembira. Bukankah itu, seorang Scarlet Flame Golden Swanee tingkat mistik tingkat 3? Binatang iblis di dasar pasir itu adalah binatang iblis berjenis singa yang tinggi. Scarlet Flame Golden Swanee ini panjangnya lebih dari 10 meter. Saat ini, ia merangkak. Jika ia berdiri, mungkin lebih tinggi dari rumah biasa. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu kemasan, terutama di sekitar lehernya, di mana terdapat surai tebal, yang membuatnya tampak menakjubkan. Yang paling menakutkan adalah bahwa pada bulunya, sebenarnya ada nyala api merah samar yang beredar, dan kedua bola matanya seperti dua bola api seukuran lentera, sangat menakutkan. Itu benar-benar Scarlet Flame Golden Swanee. Di antara binatang buas tingkat 3 tingkat mistik, Scarlet Flame Golden Swanee ini adalah salah satu yang terkuat. Longchen memperkirakan. Binatang buas ini hampir setara dengan Feng Wutian. Baiklah, aku akan menggunakanmu untuk menguji tubuh tempur api petirku. Setelah mengambil keputusan, semangat juang Longchen meledak. Ketika ia bertarung melawan monster tingkat 2 mistik, ia tidak perlu berubah. Namun sekarang ia berhadapan dengan musuh yang kuat seperti Scarlet Flame Golden Swanee, ia tidak punya pilihan selain menggunakan wujud terkuatnya. Sisik naga yang sempurna dan duri-duri tulang muncul di tubuhnya. Sejak ia menjadi seorang prajurit api petir, ia berbeda dari sebelumnya. Petir merah darah dan api yang samar-samar terlihat terbang melintasi tubuh Longchen dengan kecepatan tinggi, menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Dan pola kristal api guntur berwarna merah darah di telapak tangannya adalah celah antara kekuatan dan kekuatan api guntur di tubuhnya. Kekuatanku saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan ini saja, ku rasa aku bisa melawan seorang prajurit inti mortal awal. Ditambah lagi, aku memiliki kekuatan api petir dan energi sejati jiwa naga. Longchen cukup percaya diri untuk melawan Scarlet Flame Golden Swanee ini. Ketika Longchen selesai bertransformasi dan muncul tidak jauh dari Scarlet Flame Golden Swanee, Scarlet Flame Golden Swanee akhirnya menyadarinya. Awalnya, ia beristirahat dengan mata tertutup, tetapi tiba-tiba, seorang pria kecil masuk ke wilayahnya tanpa rasa takut. Scarlet Flame Golden Swanee langsung marah. Di daerah ini, ia selalu menjadi raja. Namun sekarang, seorang pria kecil tak dikenal berani menyinggungnya. Ia segera berdiri dan menatap Longchen dari atas. Api kemarahan membubung dari tubuhnya. Meski Longchen bertubuh kecil, ada sesuatu yang aneh tentang dirinya yang membuat Scarlet Flame Golden Swanee merasa takut. Singa pada awalnya adalah raja, tetapi Longchen bahkan lebih dari seorang raja. Mengaum Sambil mengeluarkan raungan yang keras, Scarlet Flame Golden Swanee mendarat dengan posisi merangkak dan tiba-tiba meledak. Seketika, niat membunuh yang besar mengunci Longchen yang berlari ke arahnya. Seorang pria dan seorang binatang, dengan perbedaan besar dalam tubuh mereka, bertabrakan di udara. Energi api yang besar dari Scarlet Flame Golden Swanee menuju ke arah Longchen. Karena aku sudah membentuk tubuh tempur api petir, apakah menurutmu aku takut dengan apimu? Longchen mencibir. Di bawah langit yang penuh api, dia benar-benar berlari ke dalam api. Setelah itu, dia melepaskan badai serangan ke arah Scarlet Flame Golden Swanee. Dengan dukungan tubuh tempur api guntur dan energi sejati jiwa naga, Longchen tiba-tiba menyerang. Segel Naga Taek Suan Tiba-tiba, bayangan naga suci melesat ke arah Scarlet Flame Golden Swanee. Scarlet Flame Golden Swanee sangat terkejut saat melihat Longchen melesat langsung ke dalam kobaran apinya. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya takut. Sebaliknya, segel Naga Taek Suan yang digunakan Longchen selanjutnya membuat jantungnya berdebar kencang. Kali ini, segel Naga Taek Suan benar-benar berisi petir berwarna darah yang ganas. Gambar naga suci berwarna darah itu terbakar dengan api merah darah. Bahkan suani emas api merah tidak berani ceroboh menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Mengaum Dengan suara gemuruh yang keras, Scarlet Flame Golden Swanee tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Tiba-tiba, bola api merah besar dengan diameter lebih dari 1 meter melesat ke arah Taek Suan Dragon Cell milik Longchen. Ledakan Segel Naga Taek Suan dan bola api besar itu bertabrakan. Seketika, gelombang kejut besar menyebar ke segala arah, menyebabkan pasir dan batu beterbangan dan debu memenuhi langit. Binatang buas ini mampu menghancurkan segel Naga Taek Suan milikku hanya dengan bola api merah. Sungguh tidak mudah. Dari segi kuantitas, energi sejati Longchen berkali-kali lebih lemah daripada energi iblis Scarlet Flame Golden Swanee. Namun, energi itu lebih unggul dalam hal sifatnya, itulah sebabnya kekuatan tempur mereka setara. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa Scarlet Flame Golden Swanee ini adalah lawan terkuat yang pernah ditemuinya. Binatang iblis telah lama mengasah keterampilan bertarung mereka melalui berbagai pertempuran dari generasi ke generasi. Bahkan serangan biasa mereka memiliki kekuatan teknik pertempuran. Bola api merah besar yang digunakan Scarlet Flame Golden Swanee tadi adalah salah satu kemampuan ilahinya. Meskipun segel Naga Taek Suan yang berisi kekuatan api guntur telah rusak, Longchen tidak patah semangat. Dia sekali lagi melesat ke arah Scarlet Flame Golden Swanee seperti angin puyuh berdarah. Scarlet Flame Golden Swanee terkejut melihat seberapa cepat benda kecil ini. Dalam hal kelincahan, benda ini beberapa kali lebih kuat dari Scarlet Flame Golden Swanee. Tiba-tiba, benda itu mengeluarkan serangkaian raungan marah, dan bola api merah menyala meledak. Setidaknya sepuluh bola api terbang ke arah Longchen. Longchen terkejut. Dia buru-buru menggunakan sembilan langkah naga pengembara surga. Tubuhnya yang lincah tiba-tiba berubah menjadi hantu, menyapu bola api merah. Api yang membakar itu menyebabkan kerusakan pada dirinya, tetapi itu tidak memengaruhinya sama sekali. Longchen tidak dapat menghindari bola api merah terakhir, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan segel Naga Taek Suan lagi. Gemuruh. Bola api merah itu meledak. Longchen menyingkirkan asap tebal itu dan menusuk ke arah Scarlet Flame Golden Swanee seperti anak panah darah. Tubuh binatang iblis biasanya sangat kuat. Mereka bahkan jauh lebih kuat daripada seniman bela diri yang telah menempat tubuh mereka. Pada saat ini, Longchen benar-benar bisa mendekatinya. Scarlet Flame Golden Mastiff bahkan lebih marah. Cakarnya, yang bahkan lebih tajam dari baja, menghantam Longchen. Longchen tidak mau kalah. Dia baru saja melewati bola api merah itu ketika dia berhadapan dengan serangan lawan. Cakar yang seperti gunung itu membuat Longchen merasa tercekik. Aku memiliki tubuh pertempuran api petir, jadi mengapa aku harus takut padamu? Sebuah tinju dan cakar beradu. Baik manusia maupun binatang itu terpental mundur. Yang mengejutkan Scarlet Flame Golden Swanee adalah bahwa makhluk kecil ini, Longchen, mampu sepenuhnya memblokir cakarnya hanya dengan kekuatan tubuhnya. Hal ini membuat Scarlet Flame Golden Swanee semakin marah. Mengaum. Sosok besar itu menerkam ke arah Longchen. Kau ceroboh sekali, tapi kau masih mau bertarung jarak dekat denganku. Longchen mencibir. Dia menggunakan sembilan langkah naga langit dan dengan cepat melompat keluar dari bawah tubuh lawannya. Api di tubuh Scarlet Flame Golden Swanee benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Devil Soon Burning Fish, atribut api, dan energi sejatiku juga mengandung kekuatan api. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatan yang bisa kulepaskan jika aku menggunakan Devil Soon Burning Fish ini. Berpikir sampai pada titik ini, Longchen menghindari serangan marah lawannya sambil bersiap menggunakan Devil Soon Burning Fish. Bertarung dengannya telah menyebabkan keributan besar. Sepertinya sudah waktunya untuk membunuhnya. Selama pertempuran dengan Scarlet Flame Golden Swanee, Longchen perlahan-lahan memahami kekuatan Thunder Flame Battle Body. Tentu saja, ada juga energi Thunder Flame di dalam energi sejatinya. Scarlet Flame Golden Swanee ini adalah binatang iblis tingkat mistik tingkat ketiga, dan energi iblisnya sangat kuat. Bagi Longchen, menyamainya dalam hal energi sejati bukanlah hal yang mudah bagi seseorang yang baru saja memasuki alam inti fana. Di dalam tubuh Scarlet Flame Golden Swanee, bola api merah tampak tak berujung. Pada saat ini, seluruh tanah berpasir dipenuhi lubang akibat ledakan. Pasir dan debu beterbangan di mana-mana, hampir mengaburkan pandangan seseorang. Dan Longchen berada tepat di samping Scarlet Flame Golden Swanee, menjeratnya. Itu dia, Scarlet Flame Golden Swanee. Kali ini, Longchen melompat keluar dari bawah perut Scarlet Flame Golden Swanee. Scarlet Flame Golden Swanee mengunci sosoknya dan segera memuntahkan tujuh atau delapan bola api merah lagi. Dan pada saat ini, seluruh tubuh Longchen terbakar dengan api berwarna merah darah. Di tinjunya, bola api berwarna merah darah dengan cepat terbentuk. Ketika Scarlet Flame Golden Swanee menggunakan bola api merah, Longchen berteriak dan meninju. Tinju pembakar matahari iblis, api merah membakar langit. Tanda tinju yang menyala berwarna merah darah didorong keluar, dan wajah manusia dapat terlihat samar-samar di dalam tinju matahari iblis pembakar langit. Tinju api raksasa itu langsung menghancurkan bola api merah milik Scarlet Flame Golden Swanee, lalu, mengenai Dai Scarlet Flame Golden Swanee. Ledakan 109 Pukulan sun iblis membara menghantam binatang buah swani emas api merah secara langsung. Kekuatan yang melonjak itu langsung menghancurkan kepalanya. Binatang swani emas api merah mengeluarkan lolongan yang menggetarkan bumi. Kemudian, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Baru pada saat itulah keributan itu berakhir. Setelah membunuh binatang swani emas api merah, Long Chen sangat bersemangat. Dia segera mengeluarkan inti binatang merah seukuran kepalan tangan dari kepala binatang swani emas api merah. Kemudian, dia mengeluarkan mutiara pemusat jiwa untuk mengumpulkan jiwa binatang itu. Dengan dua hal ini, aku, Long Chen, benar-benar kaya. Binatang swani emas api merah adalah binatang iblis tingkat mistik tingkat 3. Inti binatang dan jiwa binatangnya dapat ditukar dengan banyak poin kontribusi. Sedangkan untuk Liga Bisnis Cahaya Pagi, Long Chen tidak berani pergi. Dia sudah membentuk badan tempur api petir. Jika dia ketahuan, dia akan mendapat masalah besar. Karena itu, dia hanya bisa pergi ke pavilion Yibao di kota Lingwu untuk menukar barang. Tentu saja, dia butuh poin kontribusi. Saat memurnikan jiwa binatang, Long Chen berpikir untuk menggunakan teknik pemurnian darah pada binatang swani emas merah setelah ia selesai memurnikan jiwa binatang. Namun, sekelompok orang muncul di Cakrawala dan bergegas menuju Long Chen. Long Chen tahu bahwa pertempuran antara dirinya dan binatang swani emas api merah telah menyebabkan keributan besar. Itulah sebabnya orang-orang ini datang setelah mendengar berita itu. Mereka semua jenius, jadi kecepatan mereka tentu saja cepat. Ketika Long Chen baru saja selesai memurnikan jiwa binatang, sudah ada tiga pemuda berusia dua puluhan yang mengelilingi Long Chen dengan agresif. Adapun orang-orang lainnya, mereka juga datang silih berganti. Ketika mereka melihat wajah Long Chen, mereka semua terkejut. Karena mereka tidak tahu dari olah mana Long Chen berasal. Ketiga pemuda yang tiba pertama semuanya adalah pejuang di alam inti fana akhir. Untuk dapat mencapai level setinggi itu di usia muda, mereka semua jenius. Pada saat ini, Long Chen meletakkan mutiara konsentrasi jiwa kembali ke dalam kantong kosmosnya dan menatap yang lain dengan senyum tipis. Dia berkata dengan acu-ta'acu, semua orang mengelilingiku dan menatapku seperti ini. Apakah karena aku tampan sehingga kalian tergila-gila padaku? Ketiga pemuda itu terkejut. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kamu dari olah mana? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Saya ingin bertanya, siapa anda, dan mengapa saya belum pernah melihat anda sebelumnya? Ketika dia berada di olah militer langit, Long Chen sebenarnya pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi dia tidak tahu dari olah mana mereka berasal. Kami dari Balai King Feng. Nak, aku ingin bertanya padamu, apakah kau membunuh Scarlet Flame Golden Suani ini? Long Chen sekarang berada dalam wujud jiwa naganya. Dia memiliki aura seorang raja, dan tentu saja, dia juga memiliki sifat yang ganas. Namun, menurut mereka, aura Long Chen tidak terlalu kuat, jadi itu seharusnya tidak cukup untuk membunuh Scarlet Flame Golden Suani. Apakah kalian bercanda? Long Chen menggoda mereka dan berkata, binatang buas yang besar sekali, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Tapi siapa cepat dia dapat? Inti binatang buas dan jiwa binatang buas ini milikku. Apakah kau ingin merebutnya? Ketiga pendekar muda dari olah King Feng saling memandang dan melihat hasrat di mata masing-masing. Meskipun mereka sedikit takut dengan penampilan Long Chen yang tak kenal takut, itu tidak dapat memadamkan keserakahan di hati mereka. Ayo kita lakukan. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga mulai menyerang Long Chen. Jadi mereka benar-benar ingin merebutnya. Begitu mereka muncul, Long Chen tahu bahwa mereka iri dengan mayat Flame Golden Suani Beast. Dalam pikiran mereka, Long Chen hanyalah seorang murid yang cukup beruntung untuk mendapatkan harta karun. Mereka dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan beberapa gerakan, dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Ketiganya adalah prajurit inti mortal akhir. Meskipun masing-masing dari mereka mungkin tidak sebanding dengan binatang Suani Emas Api, kekuatan tempur gabungan mereka jauh lebih kuat daripada binatang Suani Emas Api. Namun, Long Chen tidak ingin melawan mereka secara langsung. Tepat pada saat ini, di depan mata semua orang yang terkejut, Long Chen menghancurkan dada Flame Golden Suani Beast dan memasukinya. Binatang Suani Emas Api yang kikup itu tiba-tiba mulai bergerak dengan kecepatan tinggi, menuju ke arah luar. Mencoba lari. Ekspresi ketiga prajurit muda itu berubah. Mereka segera mengejar Long Chen. Mayat binatang Suani Emas Api tidak bergerak secepat mereka, tetapi saat mereka mengejar Long Chen, mereka melihat mayat binatang Suani Emas Api perlahan layu. Dalam sekejap mata, binatang Suani Emas Api telah berubah menjadi mayat kering. Hal ini mengejutkan ketiga prajurit muda itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Mereka segera mengejar Long Chen dan mengulurkan tangan, mencoba meraih mayat kering binatang Suani Emas Api. Namun, tepat pada saat ini, mayat kering itu tiba-tiba meledak. Daging dan darah kering mayat itu beterbangan kemana-mana, dan sebagian besar jatuh pada tiga pemuda yang mengejar mereka. Mayat kering itu awalnya tampak tidak berbahaya, tetapi sekarang, mayat itu mengandung sejumlah besar energi. Ketiga prajurit muda itu terkejut hingga mereka berhenti. Tepat pada saat ini, cahaya merah darah melesat ke langit. Long Chen yang baru saja menghilang telah muncul kembali di depan mereka. Namun kali ini, matanya bahkan lebih merah, dan tatapannya bahkan lebih tajam. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nak, kau akhirnya bersedia menunjukkan dirimu. Serahkan inti binatang dan jiwa binatang dari binatang Suani Emas Api, dan aku akan mengampuni nyawamu. Long Chen tidak peduli dengan apa yang dikatakan pemuda itu. Dia hanya tersenyum tipis. Pada saat ini, kidarah yang melonjak dalam tubuhnya akhirnya ditekan. Orang bisa melihat bahwa inti fana dalam dantiannya telah menyusut sedikit, tetapi telah menjadi lebih padat. Jika mortal core sebelumnya adalah sembilan, maka mortal core saat ini adalah delapan. Long Chen tahu bahwa selama dia bertahan, mortal core ini akan semakin mengecil, dan ketika dia mencapai alam heavenly core, ukurannya hanya akan sebesar kacang kedelai. Pengolahan alam inti fana adalah menggunakan lebih banyak energi sejati untuk menerobos inti fana di dantian saya, atau inti bumi atau inti surgawi. Dengan cara ini, inti fana akan terus ditempa dan dipadatkan. Jika ada cukup energi sejati untuk menerobos, Long Chen akan dapat menerobos ke tahap berikutnya. Sebelum ini, dia sudah terjebak di tahap awal alam inti fana. Ketika dia menyerap beberapa binatang iblis peringkat kedua peringkat mistik, meskipun efeknya tidak begitu besar, banyak yang sedikit saja sudah cukup. Dia tidak terlalu jauh dari alam inti fana awal. Ketika dia menyerap esensi darah binatang singa emas api merah, sejumlah besar kesejati berwarna merah darah diproduksi. Itu segera mengalir ke dantiannya dan memadatkan inti fananya. Dia telah berhasil mencapai alam inti fana awal. Mulai sekarang, kesejati Long Chen telah meningkat beberapa kali lipat. Jadi inikah kekuatan seorang prajurit inti mortal awal? Sebelumnya, saat ia baru saja menerobos kerana inti fana, ia mampu mengalahkan binatang suani emas api peringkat ketiga peringkat mistik. Sekarang, kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Long Chen saat ini tidak perlu khawatir tentang orang-orang di depannya lagi. Aku ingin tahu kejutan macam apa yang akan kubawa kepada Feng Wu Tian saat kita bertemu lagi. Memikirkan sampai di sini, Long Chen sangat menantikannya. Dia telah berhasil menembus alam inti fana awal, dan dia bahkan telah menjadi prajurit api petir. Tujuannya untuk datang ke alam bela diri langit telah tercapai. Selanjutnya, dia harus mempertaruhkan segalanya dan melihat apakah dia dapat membantu yang lingcing memperoleh pedang Tai King dan keterampilan pedang Tai King. Bagi ketiga pemuda yang berada di alam inti fana akhir ini, meskipun Long Chen tampaknya tiba-tiba menjadi lebih kuat, dia masih berada di alam inti fana awal. Siapapun dari mereka dapat dengan mudah membunuh Long Chen. Namun, selama uji coba alam Sky Martial ini, para tetua keluarga telah memperingatkan mereka untuk tidak membunuh siapapun agar tidak menimbulkan terlalu banyak konflik. Oleh karena itu, salah satu pemuda berkata dengan dingin, Bocah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau masih tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami saat kau mati. Aku akan menghitung sampai tiga. Setelah tiga, jika kau masih tidak menyerahkan inti binatang dan mutiara pemusat jiwa, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu karena kami semua dari keluarga lingmu. Merasakan energi yang melonjak dalam tubuhnya, seolah-olah itu bukan miliknya lagi, Long Chen terdorong untuk mengujinya. Tiga keledai bodoh, lihat aku, ayahmu. Aku akan menghajar kalian semua. Long Chen berkata perlahan. Seketika, ketiga orang itu menjadi sangat marah hingga leher mereka tegak. Tepat saat mereka hendak menyerang, sebuah kembang api meledak di langit tak jauh dari mereka. Suara kembang api itu terdengar, dan ketiga prajurit muda itu tercengang. Mereka saling memandang dan berkata dengan gugup, binatang iblis pemakan hati telah muncul. Apa yang harus kita lakukan? Mereka seharusnya bergegas ke sana secepat yang mereka bisa, tetapi untuk Long Chen. Segala sesuatu memiliki prioritasnya masing-masing. Long Chen telah menyinggung mereka, tetapi selama mereka semua berasal dari keluarga Limu, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Oleh karena itu, mereka segera memutuskan untuk memimpin murid-murid lainnya ke tempat kembang api itu dilepaskan. Semuanya, ikuti aku. Sambil menatap tajam ke arah Long Chen, ketiga pria dari Aula King Feng sekali lagi berlari di depan kelompok. Adapun orang-orang lainnya dari Aula King Feng, sebagian besar dari mereka berada di alam inti fana awal. Mereka semua menggunakan kecepatan tercepat mereka dan mengikuti di belakang mereka. Hanya seorang pemuda yang baru saja menerobos ke alam inti fana, dia baru berusia sekitar 13 tahun. Sayangnya, dia tertinggal oleh semua orang. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengikuti di belakang kelompok itu. Namun, sekarang setelah binatang iblis pemakan hati muncul, tidak ada yang punya waktu untuk mempedulikannya. Tak lama kemudian, dia tertinggal. Binatang iblis pemakan hati telah muncul. Jadi, apapun yang terjadi, aku harus ikut bersenang-senang. Berpikir sampai di titik ini, Long Chen tersenyum tipis. Tak lama kemudian, dia bersama dengan pemuda terakhir dari Balai King Feng. Ketika pemuda itu melihat Long Chen, dia terkejut. Dia menggunakan koneksinya untuk mengintimidasi orang lain dan berkata, jangan pernah berpikir untuk melawanku. Kakak senior Kuli, kakak senior Sang, dan kakak senior Wang, mereka akan membunuhmu. Apakah kau berbicara tentang tiga orang yang ingin merampokku? Long Chen berkata sambil tersenyum tanpa tekanan. Omong kosong. Alasan mereka ingin merampokmu adalah karena kamu tidak cukup kuat. Itu sebabnya kamu tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Pemuda itu berkata dengan percaya diri. Benar-benar. Lalu apakah kau percaya kalau aku bisa membuat ketiga kakak laki-lakimu tetap tinggal di sini sehingga mereka tidak bisa melihat binatang iblis pemakan hati? Pemuda itu terkejut ketika mendengar ini. Kemudian dia mencibir dan berkata, anak muda, apakah kamu sedang melamun? Ketiga kakak laki-lakiku adalah tiga prajurit inti mortal akhir dari Aola King Feng kami. Dengan kemampuanmu yang buruk, beraninya kau menyombongkan diri seperti ini. Entah aku sedang membual atau tidak, kau akan tahu saat kau melihatnya. Long Chen tersenyum aneh. Setelah itu, di bawah tatapan terkejut pemuda itu, kecepatannya tiba-tiba meningkat lebih dari seratus kali lipat. Dia terbang melewati semua prajurit inti mortal awal, dan seperti tornado, dia melesat ke arah depan kelompok itu. Titik-titik. PS, selamat kepada Long Chen karena berhasil menembus rana inti mortal awal. Saya juga mendoakan 10 ribu bunga dan 1 juta klik. Lihat juga Newcomer Ranking. Apa yang kalian temukan? Sekarang saya berada di posisi kedua. Untuk merayakannya, saya akan menambahkan bab baru hari ini. Setelah membacanya, kirimkan saya bunga dan bantu saya menstabilkan posisi saya. 110. Bagaimana? Bagaimana dia bisa secepat itu? Di belakang kelompok, pemuda itu benar-benar tercengang. Dia buru-buru mengucek matanya beberapa kali, dan benar saja, dia melihat Long Chen sudah bergegas ke depan kelompok itu. Para ahli inti bumi awal yang disusul itu memiliki ekspresi yang sama seperti pemuda itu. Pada saat ini, kakak senior Li, kakak senior Wang, dan kakak senior Zhang telah menemukan Long Chen. Seperti yang lainnya, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Karena pentingnya binatang iblis pengikis hati, mereka telah menggunakan kecepatan tercepat mereka. Namun, bagaimana Long Chen bisa mengejar mereka? Bocah, kau hanya mencari kematian. Ketika kakak senior Zhang, yang berada di belakang kelompok, melihat Long Chen, dia dengan dingin berteriak pada Long Chen. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa menakuti Long Chen, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Long Chen masih memiliki senyum jahat di wajahnya saat dia melemparkan dirinya ke arahnya. Ekspresi kakak senior Zhang berubah ketika dia melihat kecepatan itu. Kruki yang bergejolak memenuhi tubuh Long Chen dan tiba-tiba berubah menjadi api berwarna merah darah, membakar tubuhnya dengan ganas. Api itu telah terbentuk di tangan Long Chen. Dengan perubahan cepat dari sembilan langkah berkeliaran surga naga, Long Chen seperti hantu saat ia bergegas di depan kakak senior Zhang. Kiyang ganas di tangan Long Chen membuat wajah kakak senior Zhang dipenuhi dengan kengerian. Pada saat ini, ia tidak peduli. Ia mengatupkan giginya dan tidak peduli seberapa kuat serangan Long Chen. Ia langsung menggunakan serangan terkuatnya. Gelombang laut yang mengamuk. Tinju iblis yang membakar langit, api merah membakar langit. Gemuruh. Dua orang yang sedang berlari ke depan tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Seketika, gelombang kejut menyebar. Yang membuat semua orang di belakang mereka tercengang adalah bahwa kakak senior Zhang, yang berlari di depan tetapi ditangkap oleh Long Chen, terlempar oleh pukulan Long Chen. Pakaiannya terbakar hebat, dan dia menyemburkan aliran darah yang membumbum tinggi ke langit. Kakak senior Zhang. Zhang tua. Di mata orang-orang yang masih berusaha keras untuk mengejar, pemandangan ini sangat spektakuler, terutama pemuda terakhir. Pada saat ini, kakinya bergerak tanpa sadar, dan seluruh tubuhnya linglung. Dia, mengatakan akan memberi pelajaran pada tiga saudara senior. Benarkah itu? Tidak mungkin, kakak senior dan yang lainnya belum pernah dikalahkan sebelumnya. Meskipun hatinya dipenuhi rasa tidak percaya, kebenaran ada di depannya. Melihat sosok merah darah di depannya, pemuda itu benar-benar putus asa. Kakak senior Zhang telah dipukuli, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati. Orang-orang yang mengejarnya semua pergi untuk menangkap kakak senior Zhang, yang telah terlempar ke belakang. Long Chen telah berhasil dalam satu gerakan, jadi dia menggunakan gerakan yang sama lagi. Dia menggunakan api merah membakar langit dari tinju setan langit terbakar, dan bergegas menuju kakak senior Wang yang kedua. Kakak senior Wang, hati-hati. Tepat saat dia selesai berteriak, kakak senior Wang yang marah melepaskan jurus terkuatnya, bertabrakan dengan Long Chen. Seolah-olah waktu telah kembali ke beberapa saat yang lalu. Sosok lain terlempar ke belakang, batuk darah. Semua orang menoleh dan melihat bahwa sosok tragis ini jelas adalah kakak senior Wang. Mustahil. Pada saat ini, kakak senior Li, yang berlari di depan, memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Adapun yang lain, mereka semua mati rasa. Kakak senior Li adalah pemimpin mereka kali ini, dan juga yang terkuat. Oleh karena itu, sementara semua orang bergegas, mereka telah menaruh harapan dan pandangan terakhir mereka pada kakak senior Li. Pada saat ini, kakak senior Li masih berlari ke arah binatang iblis pengikis hati. Dia menoleh kaget melihat keadaan kakak senior Zhang dan kakak senior Wang yang menyedihkan, lalu melihat Long Chen sudah berlari ke arahnya. Senyum jahat di wajahnya membuat bulu kuduk kakak senior Li berdiri tegak. Ya ampun, monster macam apa ini? Kesialan macam apa yang telah kualami hingga memprovokasi dia hari ini? Kakak senior Li benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertarung. Ketika dia melihat Long Chen mengejarnya, dia mengepalkan pantatnya dan segera melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Melihat bahwa bahkan kakak senior Li yang terkuat telah melarikan diri, semua orang berhenti dan saling memandang. Mereka melihat keterkejutan dan kesedihan di mata masing-masing. Adapun pemuda terakhir, ketika dia melihat luka-luka kakak senior Wang dan kakak senior Zhang, matanya hampir keluar dari rongganya. Siapa? Siapa sih dia? Harapan terakhirnya, kakak senior Li berlari menyelamatkan diri. Sambil berlari, dia berteriak putus asa, siapa kamu sebenarnya? Kamu dari aula mana? Tidak ada permusuhan di antara kita. Kau telah menyakiti kedua adikku. Apakah kau masih belum puas? Siapa bilang tidak ada permusuhan? Baru saja, kamu ingin merampok barang-barangku. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata. Aku, aku mohon padamu untuk tidak menggangguku, oke. Ola King Feng akan mundur dari pertarungan memperebutkan pedang Tai King. Aku akan mundur, oke. Ketika dia mengatakan ini, dia merasa aura mematikan Long Chen semakin dekat dan dekat dengannya. Kakak senior Li hampir hancur. Apa hubungannya denganku? Apakah kamu menarik diri atau tidak? Saat ini, kakak senior Li hanya berjarak 2 atau 3 meter darinya. Melihat bokong kakak senior Li yang kencang bergoyang berirama di depan matanya, yang sangat mengharukan, mata Long Chen berputar cepat. Dia segera mempercepat dan melewati kakak senior Li, lalu dengan cepat menghilang di cakrawala. Kali ini, kakak senior Li benar-benar tercengang. Saat dia linglung, Long Chen sudah menghilang. Mengapa? Mengapa dia tidak menyakitiku? Kakak senior Li kebingungan. Ia berbalik dengan kaku, pikirannya kosong. Tidak peduli bagaimana ia berpikir, ia tidak dapat memikirkan alasan mengapa Long Chen akan membiarkannya pergi. Mungkinkah dia takut pada istana King Feng? Memikirkan hal ini, kakak senior Li akhirnya menemukan penjelasan di depannya. Segera, dia berjalan ke depan murid-murid lainnya, hanya untuk melihat mereka menatapnya dengan linglung. Dia tercengang dan berkata, Apa maksudmu dengan ekspresimu ini? Kakak senior, kakak senior Li, kau, kau. Kau tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Kakak senior Li menunduk dan tiba-tiba menjerit keras. Ternyata ketika Long Chen melewatinya, dia sudah dengan terampil merobek pakaiannya. Binatang iblis pengikis hati adalah binatang iblis tingkat empat yang mendalam. Meskipun tidak pandai menyerang, ia memiliki jurus yang disebut, iblis pengikis hati, yang dapat memengaruhi pikiran orang. Jurusnya luar biasa. Long Chen teringat kembali kenangan tentang binatang iblis pengikis hati dalam benaknya. Long Chen, kamu benar-benar memperlakukan kakak senior Li seperti itu, kamu. Kamu tidak menyukai pria, bukan? Dalam pedang Lingqi, Lingqi terjerat dan bertanya dengan suara rendah. Long Chen tiba-tiba berkeringat dingin. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acu-ta'acu, gadis kecil, saat aku menelanjangimu dan mendorongmu ke tempat tidur, kamu akan tahu apakah aku menyukai pria atau wanita. Dasar kau. Bajingan. Sambil tertawa dan memarahi, Long Chen sudah merasakan ada banyak aura-orang di hutan di depannya. Daerah ini benar-benar berbeda dengan pasir kuning. Tanah di sini hitam dan subur, jadi ada banyak pohon tinggi, membentuk hutan. Pohon-pohon itu saling bertautan, bebatuannya berantakan, dan medannya rumit. Ketika Long Chen memasuki hutan, ada banyak orang yang memasuki hutan pada saat yang sama dengannya. Long Chen bisa menyembunyikan jejaknya, jadi tidak banyak orang yang melihatnya. Tak lama kemudian, Long Chen merasakan ada aura tebal dan aneh yang bersembunyi di kedalaman hutan. Hutan ini penuh dengan yinki, begitu pula kelembapannya. Binatang iblis pengikis hati adalah binatang iblis tipe yin, jadi ia pasti bersembunyi di sini. Ia adalah kebalikan dari Scarlet Flame Golden Suani. Mengikuti aura itu, Long Chen segera masuk. Tak lama kemudian, area di depannya terbuka. Long Chen bersembunyi di balik pohon tinggi dan mengamati situasi di dalam. Pada saat ini, ada banyak orang yang datang dari luar, mengelilingi binatang iblis hitam murni di tengah. Apakah ini binatang iblis pengikis jantung? Binatang iblis ini sedikit lebih kecil dari Scarlet Flame Golden Suani. Binatang ini berkaki empat, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Di bulunya, terdapat garis-garis merah darah aneh yang membentuk simbol-simbol seperti rune. Yang lebih menonjol adalah sepasang matanya yang berwarna merah darah. Matanya seperti kabut, dan jika seseorang melihat terlalu dalam, mereka akan segera tenggelam ke dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Binatang iblis ini tampak seperti serigala, tetapi bukan serigala. Ia tampak seperti anjing, tetapi bukan anjing. Moncongnya panjang dan tajam, dan keempat cakarnya tajam. Ekornya seperti kepang, dan ditutupi duri. Ia tampak seperti senjata ofensif yang kuat. Binatang iblis pengikis jantung ini memang jauh lebih kuat daripada Scarlet Flame Golden Suani. Pada saat ini, binatang iblis pengikis hati perlahan-lahan mulai marah, tetapi ada beberapa orang yang diwaspadainya, jadi ia tidak langsung menyerang. Kecerdasan binatang iblis pengikis hati ini jauh lebih tinggi daripada Scarlet Flame Golden Suani. Di antara kerumunan, ada beberapa ahli yang menghalangi bagian depan. Pada saat ini, para ahli dari tujuh aula lainnya semuanya telah tiba. Satu-satunya yang tidak ada di sini adalah aula tepi hijau. Saat ini, semua orang bertanya-tanya mengapa aula tepi hijau tidak ada di sini, tetapi yang lainnya terlalu malas untuk peduli. Selain dari Green Age Hall, satu-satunya yang bisa berguna adalah mereka yang berada di alam Mortal Core akhir. Di antara ratusan orang, hanya ada selusin prajurit Mortal Core akhir. Sedangkan untuk Feng Wu Tian, hanya ada cuyunyao yang berada di puncak alam Mortal Core. Meskipun yang lainnya berada di alam Intifana akhir, dan kekuatan mereka hampir sama, masih ada celah di antara mereka. Saat ini, Feng Wu Tian dan cuyunyao menjaga bagian depan dan belakang binatang iblis pengikis jantung menghalanginya. Long Chen menatap Feng Wu Tian yang bersemangat, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Kau bertingkah sok perkasa sekarang, tapi saat aku menyerang nanti, kau akan mengalami tragedi. Feng Wu Tian menemukan Liu Ling di tengah kerumunan. Beberapa hari telah berlalu, dan Liu Ling kini bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menatap Feng Wu Tian dengan gugup di tengah kerumunan. Aku tidak tahu apakah segel tangan berdarahku telah hilang atau belum. Long Chen berpikir dengan gembira, lalu dia menatap cuyunyao. Meskipun gadis kecil ini masih muda, dia memiliki temperamen yang dewasa dan penuh pesona. Jika bukan karena pengawasan Ling Qi, aku pasti akan menyerangnya. Tepat saat Long Chen tengah berhayal, Ling Qi tiba-tiba berkata, apa yang sedang kamu rencanakan? Long Chen terkejut, dan dia cepat-cepat berkata, aku berpikir, mengapa Ling Qi ku begitu cantik, dan mengapa mereka begitu jelek. Tepat pada saat ini, binatang iblis pengikis jantung akhirnya tidak dapat menahan diri untuk menyerang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.